BAB 2321 BANDING 2321 Pada hari ini, Jiang Chen memanggil empat binatang suci dan Raja Rat Emas untuk pertemuan. Mendengar bahwa mereka akan meninggalkan benua surgawi abis dan menjelajah ke pesawat surga menyalakan api kegembiraan. Tikus itu tampak sangat bersemangat. Kedamaian benua membuatnya gelisah. Seseorang tidak dapat memperbaiki diri ketika tidak ada konflik yang bisa didapat. Tikus Goldbeater telah berpuas diri terlalu lama. Itu adalah panggilan sejati mereka untuk menjelajah ke pesawat surga dan mengumumkan kepada dunia bahwa Goldbeater King Rat telah kembali. Kempat binatang suci tidak terlalu menyukai kehidupan yang damai. Mereka bosan dengan Divine Abyss. Sebuah tantangan baru terdengar sempurna. Kapan kita berangkat? Tuan Muda Chen. Tanya tikus itu dengan ekspresi bersemangat. Tidak ada waktu seperti sekarang. Kenapa tidak hari ini? Astral White Tiger menyuarakan serangkaian raungan bersemangat. Antisipasi bertepi di mata ketiga binatang suci lainnya juga. Kami pergi dalam beberapa hari. Namun, pencarian ini mungkin berbahaya. Ini adalah tugas berat yang saya ambil. Anda juga akan berisiko. Petik 2. Burung Vermilion Terkekeh. Berapa lama kita sudah saling kenal, Tuan Muda Chen. Kami cuaca mati bersama. Tidak perlu kata-kata seperti ini. Sejujurnya, rasanya lebih baik mengikuti Anda ke dalam skenario yang mengancam jiwa daripada menjalani hidup yang tenang, tetapi membosankan. Petik 2. Long Xiaoxuan mengangguk ringan. Betul. Kami lebih baik mati dalam kematian yang berarti daripada menjalani kehidupan yang lancar. Kami masih sehat dan sehat. Ini akan sia-sia untuk tidak berjuang untuk sesuatu yang hebat. Petik 2. Kura-kura hitam lebih berkepala dingin, tetapi ingin memasuki pesawat surga dan menjelajahi dunia yang luas juga. Lebih dari jelas bahwa tidak banyak yang bisa dilihat di benua divine abis lagi. Mereka adalah katak di dasar sumur, ingin tahu seberapa jauh langit membentang. Jiang Chen melambaikan tangan sambil tersenyum. Pesawat-pesawat surga memang mengesankan, tetapi jangan khawatir, tidak akan ada banyak yang bisa menggertak kita dengan kekuatan kita. Kultifator surgawi sama umum dengan kotoran di pesawat surga, tetapi kita adalah dewa tingkat lanjut. Hanya para dewa yang lebih kuat dari kita, dan mereka tidak begitu umum bahkan di pesawat surga. Petik 2. Apakah itu berarti bahwa kita dapat melemparkan beban kita bahkan di pesawat surgawi? Harimau itu menyeringai, matanya bersinar terang. Bisa dibilang begitu. Bahkan di pesawat surga, tidak akan ada banyak yang menimbulkan ancaman serius bagi kita. Bahkan mungkin tidak ada siapa-siapa. Kami masih tumbuh lebih kuat. Kecepatan di mana kita maju akan membuat pesawat surga bergetar. Petik 2. Jiang Chen setengah bercanda, tetapi efektif dalam meringankan suasana hati dan selanjutnya membangkitkan binatang suci. Betul. Kita mungkin berasal dari asal-usul yang rendah hati, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengintimidasi pesawat-pesawat surga. Raja Goldbiter Rat menjilat moncongnya, matanya bersinar samar. Burung Vermillion tersenyum. Bahkan rak tulang tua seperti saya semakin bersemangat. Tuan Muda Chen. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu belum tua, Brother Vermillion. Ada banyak individu yang jauh lebih tua daripada Anda di alam surga. Anda akan menyadari betapa cambuk muda Anda saat Anda tiba di sana. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena penghilangan kebenaran yang disengaja oleh Jiang Chen, perpisahan itu bukan melankolis. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan melakukan petualangan untuk melihat dunia luar. Sudah menjadi sifat orang tuanya untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Namun demikian, seorang pria harus memperhatikan dunia yang lebih besar. Jiang Feng tidak memprotes putranya. Dia juga merasa benua itu tidak cukup besar untuk putranya. Jiang Chen adalah naga yang seharusnya tidak berada di kolam kecil. Su King Suan khawatir bibirnya saat dia mengirim Jiang Chen pergi. Dia memperhatikan sampai dia jauh, jauh dan berusaha keras untuk menghentikan air matanya jatuh. Dia lebih sensitif daripada yang lain. Dia bisa tahu dari perilaku Huang Er bahwa kakaknya tidak pergi hanya untuk tamasnya. Meskipun demikian, dia tidak mendorong jawaban. Jauh dilubuk hati, dia memiliki keyakinan pada kakaknya. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, dia akan kembali. Hanya itu yang penting. Kamu benar-benar populer di Divine Abyss, Tuan Muda, kata Jiang Yuan sambil tersenyum. Mereka semua sangat enggan mengantarmu pergi. Petik 2 Beruntung iblis-iblis telah tersingkirkan, dan dunia kembali damai. Jiang Chen menjawab sebagai pengganti tanggapan. Mereka mencapai pinggiran benua. Disinilah Jiang Chen telah menetapkan arus spasial. Tidak ada portal interdimensional di benua, Tuan Muda, jelas Jiang Yuan. Kita harus terbang melintasi ruang di antara dunia sendiri. Ini akan menjadi perjalanan yang menantang, tetapi Anda harus baik-baik saja mengingat tingkat kultifasi Anda. Petik 2 Jiang Chen melambaikan tangan, jangan buang waktu. Haruskah kita terbang dengan kapal udara, atau hanya diri kita sendiri? Petik 2 Lebih baik tidak menggunakan air boat. Tidak ada jaminan bahwa air boat Anda akan cukup kuat untuk menahan arus. Lebih mudah untuk menghindari badai yang tidak terduga jika kita hanya terbang. Di dalam air boat, kita akan kurang gesit. Petik 2 Mereka membuat beberapa persiapan sederhana. Empat binatang suci melekatkan diri pada Jiang Chen, sementara tikus Goldbeater mengambil posisi mereka di Million Ditch Stone Enes. Tikus-tikus tidak bisa melakukan perjalanan melalui alam saat ini. Meskipun Jiang Yuan telah memperingatkannya, itu tidak sampai Jiang Chen memasuki arus bahwa ia menyadari betapa sulitnya perjalanan itu. Awalnya, semuanya sunyi. Alam semesta yang luas itu berwarna biru tua, dan pemandangannya menarik. Namun seiring waktu, lingkungan berubah secepat suasana hati anak. Biru tua berubah menjadi abu-abu, dan badai muncul entah dari mana. Kemudian lingkungan berubah merah dengan semburan api spasial acak. Sesekali, sesuatu akan terjadi untuk menguji refleks Jiang Chen. Dia terus menjaga saat dia hati-hati melakukan perjalanan melalui ruang dan berhenti memperlakukan ini sebagai langkah yang menyenangkan. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Baru enam bulan kemudian Jiang Yuan membawa Jiang Chen ke dunia kecil untuk mengisi bahan bakar. Setelah setengah tahun tidak terbang kecuali, sikap Jiang Chen telah berubah. Dia menjadi lebih tenang karena lebih dari jelas mereka tidak lagi berada di benua Divine Abyss. Kemuliaannya semua di masa lalu. Sudah waktunya baginya untuk memasuki fase baru dalam hidup. Bab 2322 banding 2322. Jiang Yuan dan Jiang Chen melanjutkan perjalanan mereka setelah memasok kembali pada pesawat yang lebih rendah. Mereka melakukan perjalanan tanpa henti dari hari ke hari, berhenti setelah berhenti, sebelum akhirnya mencapai dunia yang lebih makmur beberapa tahun kemudian. Dunia yang lebih rendah pada dasarnya adalah dunia miniatur yang lebih besar. Dalam struktur yang identik, itu tidak memiliki kehadiran kaisar surgawi atau token penciptaan. Kebanyakan dari mereka adalah rumah bagi portal planar. Bentuk transportasi ini tidak murah, tapi untungnya, Jiang Chen tidak kekurangan uang. Disinilah kita akan melanjutkan dengan lompatan planar pertama kita. Akan ada delapan yang harus diikuti, Jiang Yuan menyampaikan. Apakah kita harus melakukan perjalanan selama ini setiap saat? Jiang Chen bertanya-tanya. Heh, itu semua tergantung. Tidak ada yang mengatakan jika rute akan tetap sama seperti yang saya ingat. Jika tidak, kita mungkin harus mengambil jalan memutar. Ini akan menjadi keajaiban jika kita dapat mencapai tujuan kita dalam waktu kurang dari 100 tahun. 3 hingga 5 abad adalah sosok yang lebih realistis. Petik 2. Pipi Jiang Chen mengejang wahyu ini. Dia berjanji pada huanger semoga dia akan kembali dalam beberapa dekade. Dia menyebut beberapa ribu tahun sebagai skenario terburuk, tetapi jauh dilubuk hatinya, dia lebih memilih untuk kembali lebih cepat daripada nanti. 5 abad hanya untuk mencapai pesawat Taiyuan. Beruntung dia adalah pria yang bisa beradaptasi dengan cepat. Karena dia tidak bisa mempersingkat perjalanan, dia mungkin juga menganggapnya sebagai bentuk penempaan. Mungkin itu adalah cobaan lagi di jalan kultifasinya yang panjang. Untuk menjadi seorang dewa, seseorang harus perlahan-lahan mengumpulkan kultifasi untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah jembatan yang tidak bisa dilalui oleh kebanyakan pembudidaya sepanjang hidup mereka. Tuan muda itu yakin akan kemampuannya, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak rintangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuannya. Satu kepastiannya adalah bahwa tautan terakhir segelnya tidak akan dibatalkan sebelum dia mencapai ranah God King. Menilai dari petunjuk ayahnya, token penciptaan Taiyuan disimpan di dalam. Saat itu kembali ke dunia, keberadaannya akan terbuka, melukis mata banteng raksasa di punggungnya. Banyak orang di Taiyuan akan mengarahkan pandangannya kepadanya, tetapi di sisi lain, token itu mungkin sangat berharga dalam mengamankan tahta Kaisar Celestial dan merebut kembali pesawat Taiyuan. Segala sesuatu bergantung pada oposisi yang dihadapi dari para dewa Taiyuan. Tepatnya berapa banyak dari mereka yang berpesta untuk mengusir ayahnya. Pada akhirnya, tebakan Jianghuang terbukti tepat. Jalan yang pernah diambilnya dari Taiyuan ke Divine Abyss tidak akan bertahan selamanya selama beberapa ratus ribu tahun. Penyimpangan terjadi di titik transit keempat. Portal asli telah dihancurkan, memaksa mereka untuk menemukan jalan lain yang memperpanjang perjalanan mereka dengan selisih yang cukup besar. Tapi Jianghuang mengambil semuanya dengan tenang. Jalan menuju kebahagiaan dipenuhi dengan penghalang jalan, jadi apa yang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Selanjutnya, semakin berliku dan sulit berkelok-kelok mereka, semakin banyak karakter Jiangchen diuji. Perjalanan selama beberapa dekade telah mengasah ketabahan mental pemuda itu. Sifat optimis dan mungkin agak terlalu kuat dari Master Abyssurgawi telah memberi jalan kepada kemantapan tertentu. Banyak pengalaman di sepanjang jalan adalah pelajaran yang layak yang membentuk kembali jiwanya dari bawah ke atas. Dia tidak membiarkan binatang surgawi longgar, takut mereka mungkin menimbulkan masalah dalam perjalanan panjang mereka, tetapi dia kadang-kadang membiarkan tikus goldbiter keluar untuk mencari udara segar, terutama ketika mereka bertemu dengan perampok planar atau penjahat gegabuh. Mereka berakhir sebagai makanan untuk tikus, altruistikali bersekongkol dengan pertumbuhan suku. 500 tahun berlalu dengan tenang pada saat mereka akhirnya mencapai dunia transit terakhir. Jiang Chen, sebagai dunia yang lebih kecil yang berafiliasi dengan pesawat Taiwan, Anda dapat menemukan banyak informasi di sini tentang Taiwan. Petik 2 Tiba-tiba jantungnya bergerak, Tuan Muda itu segera memutuskan untuk singgah sebentar untuk bertanya. Seperti yang dia duga, Dewa Tingkat 9 adalah komoditas langka bahkan di dunia yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menangkis perhatian yang tidak beralasan, baik dia dan rekannya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan menyatakan diri sebagai Dewa Tingkat Ketujuh. Meski begitu, mereka menerima banyak bunga dalam beberapa hari singkat, serta banyak kartu panggil. Beberapa datang dari band Petualang Planar. Terus terang, ini terdiri dari pembuat onar yang memberanikan diri untuk mencapai terjauh alam semesta. Bahkan, iblis yang menyerbu di Fine Abyss juga bisa dimasukkan ke dalam lot. Seperti anjing, mereka berbondong-bondong ke tanah subur yang belum dijelajahi, atau pesawat materi tanpa pemilik. Ben-ben ini sering terdiri dari keberadaan yang paling dibenci dan tidak terkenal di pesawat, sehingga Jiang Chen secara alami tidak akan menyentuh mereka dengan tiang tongkang. Tentu saja, ia juga menerima panggilan cinta dari vaksil lokal yang kuat. Berada kuat di dunia yang lebih rendah, sekte-sekte ini selalu tertarik untuk bersekutu dengan para ahli yang kuat. Pembangkit tenaga listrik seperti Jiang Chen dan rekannya adalah target pilihan untuk pengintai mereka. Tidak ada sekte yang layak garamnya yang akan membiarkan Dewa yang maju lolos. Tapi ketidakpedulian Jiang Chen segera menjadi nyata. Setiap undangan disambut dengan penolakan yang bijaksana. Keterampilan interpersonalnya sangat menyenangkan Jiang Huan. Dengan prestasi seperti ini di usianya, jenius muda yang biasa akan berparade seperti burung merak, tapi dia tidak lain adalah ketenangan. Itu adalah bukti kedewasaan pemuda itu, jika memang ada. Tuan muda, sebagian besar waktu, sekte ini terkait dengan vaksi di dunia yang lebih besar, atau mereka bawahan langsung. Bahkan jika Anda tidak ingin bergabung, Anda tetap harus memperlakukan mereka dengan sopan. Petik 2. Pria muda itu mengikuti nasihatnya. Paling tidak, dia menahan diri untuk tidak membuat pernyataan sinis, dan tidak pernah mencoba merendahkan atau menemukan kesalahan pada penduduk setempat. Berkat pengalaman dua kehidupan, dia tahu lebih baik daripada membuat musuh tanpa alasan. Bab 2323 banding 2323. Dunia yang lebih rendah ini disebut Crimson Waters Minor, dinamai berdasarkan tempat tertentu yang memuat moniker, seperti yang bisa ditebak, Crimson Waters. Wilayah yang dimaksud adalah danau yang membentang di luar Cakrawala. Terletak di ketinggian yang ekstrim, perairannya lebih merah daripada biru atau hijau, karena itulah asal-usul namanya. Beberapa juga menyebutnya Danau Crimson Surgawi. Jiang Chen tidak asing dengan dunia ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah datang bertamasha dengan ayahnya. Saat itu, dia adalah putra seorang kaisar surgawi, seorang pangeran kekaisaran yang jauh dari masa. Ada banyak legenda tentang Crimson Waters, tetapi mereka membuatnya dingin begitu ayahnya mengungkapkan bahwa itu hanyalah danau vulkanik. Namun, itu cocok untuk budidaya orang-orang yang berspesialisasi dalam elemen api, sehingga kepemilikannya telah diperebutkan sejak zaman dahulu. Kaisar Langit Taiyuan telah dipaksa menjadi penengah terlalu banyak untuk dihitung, tetapi salah satu statusnya tidak selalu bisa melekat dalam urusan dunia yang lebih rendah. Dia biasanya menutup mata selama mereka tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Saat duduk di dekat jendela di dalam sebuah pub, Jiang Chen menyaksikan aliran tubuh tanpa akhir yang dihiasi pakaian dalam segala bentuk dan bentuk. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dekat dengan dunia yang lebih besar ini, seseorang dapat melihat keragaman ras yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Divine Abyss. Semua jenis makhluk aneh dapat terlihat sedang menjalankan bisnis mereka, berbaur dengan suku-suku lain secara harmonis, seolah-olah sudah lama terbiasa dengan melting pot ini. Perselisihan hanya meletus karena kepentingan material, dan tidak pernah atas perbedaan rasial. Dengan Jiang Huan keluar dalam misi pengumpulan intelijen, Tuan muda duduk sendirian, khawatir tentang ayahnya. Meskipun Tuan plain jatuh ke dalam kekacauan, Kaisar Langit sendiri masih hidup sampai hari ini. Di mana dia sekarang? Mungkin terkunci di suatu tempat, atau di segel. Jarak antara ayahnya dan dia tidak pernah sekecil ini. Kehilangan pikiran, langkah anggun tiba-tiba terdengar di telinganya. Mereka diikuti dengan suara samar, Saudaraku, tolong maafkan gangguan itu. Petik 2 Dia mendongak, kaget. Pendatang baru adalah seorang pembudidaya muda yang mengenakan gaya suku eksotis. Dia bukan manusia, jika matanya dan raut wajahnya seperti apa saja, tetapi ras tidak berarti apa-apa di tempat ini. Tuan muda mengakui dia dengan anggukan. Saudaraku, bukankah membosankan minum sendirian? Kenapa aku tidak memperlakukanmu? Kami bisa minum-minum sambil mengobrol tentang keadaan di Crimson Waters. Petik 2 Jiang Chen tersenyum kecut, mengkhianati tentang urusan dunia. Cukup lancang? Bukan sekarang. Dalam semua kejujuran, Tuan muda tidak tahu apa-apa tentang situasi setempat. Bagaimana dia bisa sebaliknya, ketika dia baru tiba beberapa hari yang lalu. Melihat wajahnya yang kosong, lelaki itu bertanya-tanya, Saudaraku, apakah Anda orang asing? Pertama kali di Crimson Waters. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak secara teknis, tapi sudah lama sejak aku kembali, jadi aku tidak banyak bicara tentang topik ini. Maaf mengecewakan, Saudara. Petik 2 Itu tidak masalah. Sebagai orang baru yang kembali, Anda akan memerlukan panduan untuk menafigasi labirin kami, atau Anda mungkin mendapat masalah karena berbicara tidak pada gilirannya atau menyinggung faksi yang salah. Tampaknya seorang sosialisator yang lahir alami, orang itu duduk di meja, tanpa diundang. Jiang Chen tidak bergerak untuk mengusirnya. Semua tersenyum, orang ini menghidupkan suasana ketika dia berbicara. Dia tidak tampak seperti orang jahat. Belum lagi, dia hanya tengah-tengah dunia surgawi dan tidak akan menimbulkan ancaman besar. Saudaraku, siapa namamu yang terhormat? Jiang Chen terkekeh. Yang ini bernama Zen, Zen Si. Petik 2 Tuan Muda menawarkan nama itu tanpa ragu-ragu. Lagipula, itu bukan kali pertama meminjamnya. Kembali di Veluriam, nama Tuan Muda Zen telah bergemas seperti guntur di seluruh ibu kota. Kakak Zen itu, melihat fitur Anda, Anda harus menjadi manusia melalui dan melalui. Tanya orang itu. Jiang Chen tersenyum santai dan tetap tidak berkomitmen. Baiklah, aku terlalu usil. Biarkan saya memperkenalkan diri, saya pergi dengan Gou Si. Anda bisa memanggil saya Old Gou, atau Brother Gou. Orang itu segera mulai bersikap seperti teman dekat. Jiang Chen mengangguk. Saudaraku, pasti ada alasan mengapa kamu memilikku dari semua orang di sini. Silakan sebutkan tujuan Anda. Saya suka memotong untuk mengejar, jadi mengapa Anda tidak memberikannya langsung kepada saya? Gou dia mengerjap, lalu tertawa terbahak-bahak. Baik, kamu adalah tipe langsung seperti yang aku pikirkan. Lalu biarkan aku berterus terang. Menilai dari penampilan Anda yang bermartabat, Anda tidak terlihat seperti orang lokal. Jadi saya pikir saya bisa menawarkan sesuatu yang cukup menggoda untuk merekrut Anda. Petik 2. Apa itu? Jiang Chen tersenyum lembut. Kamu pasti sudah mendengar tentang Heavenly Crimson Lake. Jika demikian, Anda harus menyadari persaingannya yang terjadi setiap 10 ribu tahun. Setidaknya 100 vaksi akan berpartisipasi, tetapi hanya 5 vaksi teratas yang dapat mengendalikan wilayah danau dan membangun sekte mereka di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat sekte Anda dulu, Anda harus berkemas dan mengalahkannya saat Anda kehilangan tempat Anda. Kata-kata mengalir seperti sungai dari mulut Gou Si. Sepertinya kamu akan menjadi salah satu peserta, Brother Gou. Petik 2. Heh, bukan sendirian, tentu saja. Tapi vaksi saya dengan kuat bercita-cita untuk menjadi salah satu pemenang. Perekrutan sedang berjalan lancar untuk sekte-sekte utama. Semua orang berusaha untuk menarik pembangkit tenaga listrik, jadi kami tidak bisa ketinggalan. Petik 2. Tapi kontes itu harus dimenangkan setiap saat, ku rasa. Mungkin kelihatannya begitu, tetapi masa-masa sebelumnya, meskipun kejam dan berdarah, tidak sepenting yang akan datang. Ada manfaat lain yang melekat kali ini, sepertinya. Saya mendengar pemenang akan berhak untuk audiensi dengan Kaisar Celestial. Petik 2. Kaisar Langit. Jiang Chen membeku. Siapa Kaisar Taiyuan? Bukankah mereka mengatakan. Diam. Gou dia buru-buru membuat gerakan membungkam, mengisyaratkan pada Tuan Muda untuk tetap diam. Saudaraku, aku berdoa kamu tidak pernah memuntahkan omong kosong semacam ini di Taiyuan. Kerajaan tidak pernah tanpa Kaisar Celestial. Hanya, he he, kau mengerti maksudku. Petik 2. Bukan saya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan jujur. Gou dia memandangnya, sedikit bingung. Saudara Zen, sudah berapa lama kamu pergi? Waktu yang sangat lama, setidaknya beberapa milenium, jawab Jiang Chen begitu saja. Maka kau harus sadar bahwa perjuangan berdarah untuk tahta telah menghasilkan serangkaian Kaisar nominal terus-menerus. Beberapa hanya bertahan lebih lama dari yang lain. Petik 2. BAP 2324 banding 2324. Jiang Chen memahami hal-hal sedikit lebih baik setelah penjelasan itu. Posisi Kaisar Surgawi saat ini ditentukan oleh kekuatan saja. Karena semua kandidat yang naik tahta adalah penipu tanpa pengakuan ciptaan, itu adalah satu-satunya ukuran yang mungkin dari kelayakan. Kaisar Celestial, semacam itu hanya sebatas nama, bukan penguasa sejati pesawat Taiwan. Mereka tidak memiliki otoritas jangka panjang untuk dibicarakan. Saudara Gou, Jiang Chen bertanya dengan serius, saya baru saja kembali dari dunia luar, jadi saya mungkin tidak tahu tentang urusan baru-baru ini di sini di pesawat Taiwan. Jika saya boleh, siapa Kaisar Surgawi saat ini? Hem, Kaisar Surgawi saat ini disebut Kaisar Langit Skypilar. Dia sudah berada di posisinya selama lebih dari 300 tahun sekarang, jawabnya dengan gravitasi yang sama. Jiang Chen terdiam, seorang Kaisar Surgawi yang baru berusia 1-300 tahun. Berapa banyak Kaisar Surgawi telah ada selama 10 milenium terakhir? Dia menyelidiki dengan rasa ingin tahu. Oh, sekitar 7 atau 8. Pemerintahan yang lebih pendek bertahan sekitar 5 abad atau lebih, yang lebih lama, 2 atau 3 milenium sebelum seorang perampas datang. Tidak ada yang bisa duduk di tempat untuk waktu yang lama tanpa harus diganti. Petik 2. Mengapa demikian? Jiang Chen pura-pura bingung. Perubahan penguasa yang begitu cepat untuk pesawat hebat seperti ini tidak mungkin menjadi hal yang baik. Petik 2. Heh, itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Ini masalah yang jauh lebih tinggi daripada kita rakyat kecil, yang kita tidak punya hak untuk membahas. Go, dia cukup berhati-hati untuk memotong pembicaraan. Sebaliknya, dia menatap Jiang Chen dengan penuh harap. Brother Zen, izinkan saya memperkenalkan vaksi rumah saya kepada Anda. Kami bukan yang terkuat di pesawat Crimson Waters, tapi kami cukup menonjol. Kami tidak begitu terkenal karena sudah berapa lama sejak pendiriannya, tetapi kami yakin untuk mendapatkan salah satu dari lima tempat teratas. Petik 2. Siapa nama fraksimu? Jiang Chen menyeringai. Tentunya ada satu. Ah, ah, tentu saja. Kami disebut Sekte Vienstar. Nama yang luar biasa, bukankah begitu? Go, dia terkekeh. Jiang Chen terdiam sekali lagi. Luar biasa. Nama itu melampaui idiot. Apakah orang yang mengalaminya menderita semacam cedera otak yang menghancurkan? Dia hanya bisa berpura-pura tersenyum dan mengangguk. Itu memang nama yang luar biasa. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang Sekte Anda. Apa yang akan saya dapatkan dari menerima undangan Anda? Dia sebenarnya mencari informasi lebih lanjut. Kita bisa membicarakan kondisi lain secara panjang lebar, jika kamu tertarik. Kami selalu mencari bakat baru. Jika Anda memiliki keterampilan, kami pasti akan memberi Anda lebih dari perawatan yang layak untuk itu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Gou Dia terus tertawa. Tentu saja. Jika saya tidak mendapatkan keterampilan yang layak, saya hanya akan pergi, Jiang Chen menegaskan. Haha, ayo kita bicarakan lagi. Sobat, jika Anda bergabung dengan Sekte Vienstar sebagai sesepuh tamu kami dan membantu kami bersaing untuk Dano Crimson, kami akan membayar Anda sebagai salah satu penatua kami sendiri. Jika kami akhirnya menang, kami dapat membawa Anda ketika kami mengunjungi Kaisar Surgawi juga. Membayangkan, betapa menakjubkannya bisa bertemu langsung dengan Kaisar Surgawi. Jika dia menaruh minat pada Anda, maka Anda akan benar-benar menjadi besar. Gou Dia memiliki imajinasi aktif dan bibir yang manis. Tersenyum, Jiang Chen pura-pura tertarik, meskipun dengan sedikit reservasi. Ini terlalu penting. Saya perlu berbicara dengan teman saya ketika dia kembali. Petik 2 Oh, Anda punya teman. Siapa? Apakah mereka sekuat kamu? Jiang Chen mengangguk sebagai balasan. Hebat, Anda harus membuat mereka bergabung dengan kami juga. Fianstar Sekte membutuhkan lebih banyak bakat seperti kalian berdua. Percayalah padaku, itu akan sia-sia ketika kita menang dan bisa mengunjungi Kaisar Surgawi. Gou Dia menggambarkan dengan terengah-engah. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memadamkan semangatnya. Maaf, Brother Zen, saya kehilangan diri saya sejenak. Saya mendorong Anda untuk memikirkan saran saya. Sekte Fianstar lebih tulus daripada siapapun. Saya bersumpah pada karakter saya sendiri bahwa kami benar-benar tidak akan melakukan kesalahan. Kami benar-benar membutuhkan orang-orang seperti Anda. Jiang Chen tidak menganggap kata-kata ini terlalu serius, meskipun ia secara alami menjaga kesopanan. Aku pasti akan mempertimbangkannya. Jika kami cocok, saya akan senang untuk bekerja sama pada kesempatan besar ini. Petik 2 Ini sedikit umpan yang menggantung. Bagus. Sudah beres. Lalu, Jangan pergi, Saudara Zen. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi mencari kepala Sekte. Tetap di sini? Oke. Aku sangat serius. Jadi tolong jangan tinggalkan aku. Gou dia menginjak lantai bawah dengan bersemangat. Jiang Chen tersenyum saat melihat pria lain pergi. Dia memiliki kesan yang cukup baik padanya. Gou dia adalah pembicara yang cepat. Tetapi memiliki hati yang cukup baik. Dia juga mudah mengelabui dan mengeluarkan informasi. Tuan muda telah belajar banyak dari percakapan tadi. Perubahan konstan dalam siapa saja yang menjadi kaisar selestial. Misalnya, potongan-potongan informasi yang telah dia pelajari bukanlah rahasia di dunia luar, tetapi ada banyak hal yang harus diperoleh dari mereka. Pesawat Taiyuan masih dalam keadaan kacau, itu jelas terlihat dari perselisihan para penipu saja. Tanpa kaisar selestial yang diakui oleh ciptaan itu sendiri, hirarki yang stabil tidak dapat dibangun. Fakta bahwa Gou si sangat peduli untuk mengunjungi kaisar surgawi saat ini berarti bahwa faksi-faksi di bawah haus akan penguasa yang kuat dan berwibawa. Mereka tidak akan seperti ini sebaliknya. Petik 2. Ada dasar yang baik dari dukungan rakyat untuk merebut kembali pesawat Taiyuan dan memulihkan ketertiban. Selain segelintir oportunis, tidak ada yang mau hidup dalam masyarakat anarkis. Pertama, keamanan bukanlah jaminan bagi siapapun. Pria muda itu menjadi lebih percaya diri setelah apa yang dia amati. Pada saat ini, seorang pemuda yang berbeda muncul dari salah satu kamar pribadi kedai. Dia membawa ekspresi bangga dan menghina. Ikut denganku. Seseorang ingin melihatmu. Petik 2. Bab 2325 banding 2325. Apakah kamu bicara denganku? Jiang Chen berkedip. Dia benar-benar tidak yakin, karena pendatang baru itu tampaknya tidak ingin melihat ke arahnya. Apakah kamu mengacaukan aku? Nak, saya bilang untuk mendapatkan pantat Anda di sini, jadi apa yang Anda bicarakan? Pemuda yang bangga memelototi Jiang Chen. Oh, jadi kata-kata itu diarahkan kepadanya. Jiang Chen menjadi agak kesal. Dia telah mencoba untuk menjaga profil serendah mungkin, namun masalah telah datang untuk menemukannya. Dia terbiasa membunuh banyak seperti ini dalam satu hari kembali di Divine Abyss. Meskipun dia berada di Crimson Waters sekarang, dia tetap mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Aku tidak mengerti kata-kata binatang. Apakah Anda mau menunjukkan? Pemuda itu tidak berharap Jiang Chen menanggapi dengan nada seperti itu. Dia terkekeh. Brat, kau punya nyali untukmu. Bukan. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Petik 2. Aku yakin tidak. Jiang Chen tersenyum. Pemuda itu tergagap. Darah mengalir masuk dan keluar dari wajahnya. Jubahnya ditandai dengan lambang sekte. Itulah sebabnya ia biasanya mengenakannya saat jalan-jalan untuk mengesankan orang banyak. Dia memerintah banyak orang dengan pakaian ini. Setiap kultifator pengembara yang melihatnya selalu memperlakukannya dengan rasa hormat yang sederhana. Bagaimana anak ini bisa begitu buta dan kurang ajar? Kamu belum kembali ke sini sebentar, kan, teman? Sekte Drag Putih adalah salah satu dari tiga teratas di Crimson Waters, saran seorang pengunjung restoran. Jika seseorang dari White Drag Sekte ingin melihatmu, itu hanya bisa berarti hal baik bagimu. Petik 2. Jiang Chen tidak yakin apa reaksi yang benar. Dia menghargai nasihat dari tetangganya, tetapi nama sekte itu hampir menyebabkan dia mengeluarkan minumannya. Si Sekte Drag Putih, lebih seperti Sekte Dimwit Putih. Tidak heran orang ini begitu bodoh dan tak tertahankan. Kamu takut sekarang? Ya, nak. Berlutut dan bersujudlah padaku tiga kali. Mohon maafkan saya, pemuda baru memang sombong. Dia menikmati cara hormat di mana orang lain berbicara tentang sektenya. Itu membuatnya gembira. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya memeriksa almanaku sebelum keluar hari ini. Saya akan belajar kemudian bahwa saya akan bertemu seorang idiot. Petik 2. Dia berbicara pada dirinya sendiri tanpa melihat pemuda yang satunya lagi, tetapi kata-kata dan tindakannya sangat menusuk kulit pemuda itu. Omong kosong ini mengabaikan seseorang dari Sekte Drag Putih yang perkasa, dan memanggilnya idiot saat dia melakukannya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Pemuda yang menghina berjalan maju untuk memukul Jiang Chen, tetapi yang terakhir berbalik dan melemparkan pandangan kuat ke mata pemuda itu. Pemuda itu merasakan teror yang mendalam melewatinya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Jiang Chen telah menahan diri dari membuat serangannya mematikan. Kalau tidak, Evil Golden Eye-nya akan mengubah targetnya menjadi patung. Mencari pertengkaran, dia tersenyum ketika dia mengamati si bodoh di seberangnya. Butir-butir keringat besar menetes dari dahi pemuda itu. Ketajaman tampilan yang diarahkan padanya telah mengirimnya berkeliling neraka. Pemuda itu angkuh, tetapi dia tidak bodoh. Dia langsung menyadari bahwa orang asing di depannya itu sulit untuk ditangani dan menjatuhkan tangannya yang diangkat kembali ke sisinya. Kamu, tunggu saja. Pria muda itu kembali ke kamar pribadinya, hanya menyisakan ancaman lemah. Sebelum dia bisa mencapainya, sekelompok orang muncul. Seorang wanita berdiri di kepala mereka, mengenakan pakaian eksotis yang memamerkan lengan, bahu, dan kakinya yang memanjang. Ada lebih banyak dari dirinya yang terungkap selain tertutup. Dia memotong sosok yang liar dan provokatif. Ngeonya, orang yang mengancam Jiang Chen berlutut dan melolong. Orang itu dengan kasar menghina sekte drag putih dan diriku sendiri. Dia layak mati seribu kali lipat. Retak. Wanita itu memberikan tamparan keras ke wajah bawahannya. Usir dia dan beri dia makan ke anjing-anjing itu, katanya kepada para pengikutnya yang lain. Nada suaranya ringan dan terpisah, seolah-olah dia berbicara tentang beberapa anjing liar yang umum. Jiang Chen tetap diam-diam. Pemuda yang sombong itu tidak pantas dihormati, tetapi penghasut wanita ini juga tidak mudah dilepaskan. Wanita itu mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, lalu tertawa tiba-tiba. Namamu Zensi. Saya mendengar semuanya tadi. Petik 2. Jiang Chen mendengus tanpa komitmen. Pelawak dari sekte Vienstar itu mencoba merekrutmu. Hem. Sebuah saran, mereka tidak dapat diandalkan. Akan sulit bagi mereka untuk masuk ke 10 besar, apalagi 5 besar. Wanita itu tampaknya tertarik pada Jiang Chen, karenanya banyak kata-katanya. Jiang Chen terkekeh. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Saya pasti akan mengingatnya. Petik 2. Apakah hanya itu saja? Jawabannya jelas tidak memuaskan. Wanita itu menyingkirkan poninya, lalu tersenyum dengan cara yang paling memikat. Gelang peraknya berdering dengan menyenangkan, menambah karisma yang dipancarkannya. Wanita itu berpakaian dengan cara menggoda yang sengaja menonjolkan sosoknya dan menunjukkan banyak kulit. Jiang Chen tidak terlalu tertarik. Dia bersemangat dan liar, tetapi juga berbahaya. Dia bukan tipe pemuda yang membiarkan mengendalikan pikirannya. Tipu muslihat wanita itu tidak berguna baginya. Aku tahu, orang bodoh. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apakah Anda tertarik ikut dengan saya? Sekte Vienstar tidak mungkin dibandingkan dengan Sekte Drek Putih, dan aku adalah putri dan pewaris kepala Sekte. Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk naik ke puncak jika Anda bergabung dengan kami. Melihat kesiasian dari gerakannya yang sugestif, wanita itu membuat tawaran yang lebih jelas. Informasi bahwa dia adalah putri kepala White Drek Sekte mengejutkan banyak orang. Sebagian besar pengunjung di sekitarnya diam-diam berdiri dan pergi untuk membayar tagihan mereka. Jelas, dia adalah tokoh publik yang terkenal. Bab 2326 banding 2326. Jiang Chen tersenyum sedikit ketika melihat pengunjung lainnya mundur. Dia melihat sekeliling, lalu terkekeh. Lihat, semua orang takut padamu. Petik 2. Mereka hanya sekelompok pengecut yang tidak punya nyali. Mereka meliriku dan takut aku akan membuat mereka membayarnya, jadi mereka malah pergi. Namun, bagaimana saya bisa membebaskan mereka seperti itu? Anda banyak? Pergi menangkap sebanyak yang Anda bisa dan mencungkil salah satu mata mereka. Anggap itu sebuah tampilan dari apa yang mampu dilakukan oleh Drek Sekte Putih. Petik 2. Iya, Bu. Pengikut wanita itu menuruni tangga seperti sekawanan serigala. Kemanjuran mereka dengan cepat disertai oleh gelombang jeritan. Ahli waris muda dari Sekte Drek Putih tampaknya sangat bersuka cita dalam menimbulkan penderitaan, atau itulah yang ditunjukkannya. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Wanita ini benar-benar ganas. Jika dia mengenakan pakaian yang terbuka seperti itu, alasan apa yang dia miliki untuk menghukum para penonton begitu keras untuk penampilan sampingan mereka. Tentu saja ada orang-orang yang hanya memperhatikannya secara tidak sengaja. Apakah mereka pantas menerima hukuman yang kejam dan tidak biasa ini? Ah, Tuan Zen, apakah Anda mengasihani mereka? Wanita itu terkikik ketika melihat ketidaksukaannya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, balas Jiang Chen dengan dingin. Aku tidak dalam bisnis mengurus orang lain. Petik 2. Kamu benar-benar kasihan. Yah, sayang sekali. Begitulah Crimson Waters, dan begitulah Taiyuan Plain juga. Semakin ganas Anda, semakin baik Anda. Kelemahan adalah kejahatan itu sendiri. Selamat datang kembali, Tuan Zen. Penyihir wanita membuat pernyataan di atas dengan sangat serius. Jiang Chen menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sampai batas tertentu, dia tidak sepenuhnya salah. Kekuatan dan keganasan pada umumnya meningkatkan kualitas hidup, karena itu adalah kualitas yang mencegah seseorang diburu atau diintimidasi oleh orang lain. Tapi, apakah ini benar-benar pesawat Taiyuan kuno? Tidak semuanya. Ada terlalu banyak kekacauan dan kekacauan untuk disukainya. Alkisah, Kaisar Langit Taiyuan dan hukum-hukum pesawat surga umumnya ditegakkan. Sayangnya, ketertiban sangat kurang di dunia di depannya hari ini. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah satu-satunya hukum yang tersisa. Rantai makanan menguasai segalanya. Heh, kamu tidak menganggapku serius, Tuan Zen. Ketertarikan Jiang Chen tampaknya menyinggung perasaan wanita itu sendiri. Dia menepuk meja di depannya. Apakah kamu takut menatapku? Apakah kamu khawatir aku akan mencungkil matamu juga? Petik 2. Saya sudah melihat Anda berkali-kali. Jiang Chen tersenyum rata. Apakah kamu pergi ke? Itu jenis kejujuran yang aku suka. Saya sudah menyukai Anda, jadi Anda akan terhindar dari nasib itu untuk saat ini. Jika itu berubah, itu akan menjadi hari sialmu. Ada cara untuk menghindari hal itu terjadi. Anda akan dapat melihat saya sesuka Anda. Petik 2. Apa itu? Jiang Chen mengerutkan kening. Bergabunglah dengan White Drek Sekte dan ikuti aku. Jika Anda melakukan itu, saya bahkan mungkin membiarkan Anda melihat saya lebih dan lebih. Petik 2. Tidak, terima kasih. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Dia sepenuhnya tidak terpengaruh oleh taktik wanita itu. Baginya, dia benar-benar bosan melihatnya. Ya, sosoknya cukup baik, tetapi wanita yang menggoda seperti itu biasanya terlalu sulit untuk didekati. Kemarahan dan kemarahan muncul di mata wanita itu. Penolakan Jiang Chen membuat saraf. Kamu lebih suka melakukannya dengan cara yang sulit? Eh. Jelas bahwa awan badai dengan cepat berkumpul. Dia telah menemukan beberapa bantuan terbatas di matanya sebelumnya, tetapi itu berubah dengan cepat. Tanggapan tumpul Jiang Chen telah menghancurkan harinya. Pada saat inilah suara yang berbeda meledak dari luar. Apa yang kamu coba lakukan, Hak? Jika Anda memiliki masalah, mengapa Anda tidak mendatangi saya? Wanita lain menyerbu tangga. Dia sangat cantik dan berpakaian seperti wanita yang sudah menikah, tetapi keganasan di alisnya membuatnya tampak lincah. Meskipun pakaiannya tidak sepadat pakaian wanita pertama, pakaian itu juga menunjukkan jumlah kulit yang lumayan. Melewati lengan bajunya yang digulung, dua lengan gading yang bersandar di pinggangnya melengkapi gambar itu. Nyonya muda white drag sekte merasakan kekesalannya berlipat ganda. Oh, itu janda kecil. Apa? Apa kamu mencoba menculik suami baru dari jalanan sekarang setelah suamimu yang pertama mati? Petik 2 Wanita kedua tidak lain adalah kepala sekte Vienstar Sekte. Namanya adalah Han Suang, tetapi sebagian besar memanggilnya Nyonya Han. Dia adalah individu yang terkenal jahat di Crimson Waters. Dia pernah menjadi tunangan kepala Vienstar terakhir, yang telah meninggal sebelum mereka benar-benar menikah. Namun demikian, ia berhasil mewarisi dan memperluas sekte melalui kompetensi pribadinya. Ada celah antara Vienstar dan white drag, tetapi Nyonya Han tidak dikenal karena sifat takut-takutnya. Dia tidak hanya akan berdiri dan menonton ketika drag putih mencuri bakat barunya. Nyonya Han berjalan ke sekitar Jiangchen, lalu menempatkan dirinya di depannya, sebuah deklarasi diam-diam bahwa kakak perempuan ini akan melindungi Anda. Lengannya tetap kuat di pinggangnya. Bagaimana dengan itu, gelandangan? Saya akan mengajak Anda kapan saja. Petik 2 Nyonya muda sekte drag putih agak waspada terhadap Nyonya Han. Bagaimanapun, dia hanya pewaris sekte, sementara Nyonya Han adalah kepala sebenarnya. Perempuan ke perempuan, dia tidak memiliki keuntungan jika mereka kebetulan saling berhadapan. Apa yang kamu teriakan? Kamu berengsek. Aku akan menemukan seribu penjahat dan membuat mereka menikmatimu seratus kali lipat, sampai kau mati karena kegembiraan. Petik 2 Jawaban Nyonya Han hanya melampauinya dalam kefulgaran. Mengapa kamu tidak meminta ayahmu untuk datang juga? Saya akan dengan senang hati menyerap sekte drag putih jika Anda menawarkan. Aku tidak yakin apakah aku menginginkan anak-anak. Tiri sepertimu. Petik 2 Percakapan dengan cepat menuju ke zona yang tidak pantas. Jiang Chen tidak pernah menyangka akan terjadi perkelahian. Dia seharusnya tetap menyamar. Dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya sampai semua ini reda. Wanita muda dari white drag sekte itu secara lisan didukung ke sudut. Matanya menatap Nyonya Han, lalu kembali ke Jiang Chen. Kamu suka wanita yang sudah menikah? Huh, enak. Seleranya enak sekali. Anda berhutang satu mata kepada saya, dan saya akan memastikan Anda membayar cepat atau lambat. Petik 2 Bab 2327 banding 2327. Menyaksikan gadis drag putih dan anak buahnya melakukan retret tergesa-gesa, Nyonya Han membusungkan dadanya, memerah karena kemenangan merebut kembali wilayah yang hilang. Pakaiannya tidak terlalu terbuka, tetapi tetap menunjukkan lekuk di semua tempat yang tepat, menunjukkan keunggulan persona wanitanya. Merasakan tatapan aneh Jiang Chen padanya, dia tegang saat dia duduk, ekspresinya langsung cerah. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama itu Han Suang. Anda dapat memanggil saya sebagai Nyonya Han, atau Nyonya Han. Little Go menyebut Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte Fianstar kami. Itu sebabnya saya datang ke sini secepat mungkin. Berpikir White Drake akan menggertak orang-orangku di depan umum. Sangat menggelikan. Beberapa mungkin takut padanya, tetapi tidak ratu ini. Hei hei, adik kecil, jangan malu-malu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2 Jiang Chen menemukan dirinya tercengang. Gadis ini terlihat seperti angka pedas. Apakah dia menyebutkan sesuatu tentang ketakutan? Dia hanya menaruh kata-kata di mulutnya. Dan sejak kapan dia menjadi bagian dari bangsanya? Tapi dia mengoceh sebelum dia bisa menjawab. Hobi penyihir itu adalah mengumpulkan pria tampan dan bermain-main dengan mereka di balik tirai tertutup. Dia akan menjaga yang taat dan berguna untuk sementara waktu. Sisanya menjadi pelayan yang dikucilkan. Mereka akan beruntung untuk selamat. Petik 2 Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan gosip ini. Moral atau kehidupan pribadi nyonya muda drag putih tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah pejalan kaki yang berhenti di Crimson Waters sebelum tujuan terakhirnya. Melihat ekspresinya yang linglung, Han Suang menjatuhkan diri di hadapannya dan meletakkan dagunya di tangannya, matanya selebar senyumnya. Bagaimana? Apakah kamu mempertimbangkan tawaran saudari ini? Atau kamu lebih tergoda oleh penyihir itu? Petik 2 Jiang Chen terkekeh. Apakah tipu muslihat feminin bagaimana White Drag dan Fianstar menarik bakat segar? Berkedip, Han Suang membeku. Tentu saja tidak. Semua orang di Crimson Waters akan memberitahumu bahwa aku wanita yang benar dan pantas. Apakah Anda pikir saya akan membungkus serendah ini? Saudara Zen, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan manusia biasa. Anda dapat mencapai perbuatan besar bersama kami. Seorang tetua tamu tidak ada artinya. Jika Anda bergabung dengan kami, saya akan mempromosikan Anda ke kursi seorang penatua formal. Tidak ada seorang pun di sekte akan memperebutkan status Anda, saya janji. Petik 2 Kuat dan langsung pada intinya, wanita ini berbicara dengan antusiasme yang terus terang. Dia membungkuk di atas meja, dua bukit putihnya yang murni, samar-samar terlihat di bawah kerahnya yang sedikit terbuka. Seseorang tanpa besituan mudah mungkin akan kewalahan oleh stimulus dan setuju saat itu juga. Namun, dia sendiri tampaknya tidak menyadari sosok menggoda yang dia potong. Dengan sungguh-sungguh, dia terus melobi. Sekte kami memang di tempat yang canggung, jadi kami membutuhkan lebih banyak orang yang mampu. Untuk mendirikan pangkalan di Heavenly Crimson Lake akan menjadi keuntungan besar. Belum lagi, itu adalah impian banyak orang untuk mendapatkan audiensi dengan yang mulia, bukan? Jiang Chen tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, tetapi mengatakan audiensi membuatnya apatis. Dia pernah melakukan kontak sehari-hari dengan seorang kaisar selestial, yang asli untuk dibut, bukan palsu tanpa restu dari dao tertinggi. Langkah Jiang Huan terdengar dari bawah, menyela pembicaraan mereka. Rekan saya kembali, tuan muda tersenyum santai, biarkan dia menghadapinya, dia acuh-ta'acuh. Tidak ada salahnya bergabung. Mungkin memfasilitasi pengumpulan informasi mereka. Jiang Huan sedikit terkejut dengan keributan di lantai atas, terutama karena melihat seorang gadis duduk dengan Jiang Chen. Tuan muda itu cukup menggoda. Dia sudah menangkap target dalam waktu singkat aku pergi. Dia bukan orang yang patuh pada kesopanan atau sejenisnya, setidaknya tidak di departemen ini. Kelemahannya bagi wanita agak tidak berbahaya, menurutnya, selama itu tidak menghalangi pria dari hal-hal yang lebih besar. He he, Sony si, siapa yang menjadi tamu ini? Alias mereka sudah lama disepakati. Begitu berada di lingkungan pengaruh Taiyuan, pemuda itu adalah Zhen Xi, dan dia Zhen Huan. Dia sekte Vien Star Sekte. Mereka adalah orang-orangnya, Jiang Chen memperkenalkan secara singkat. Han Suang melirik pria yang lebih tua. Dia tampak lebih berpengalaman, dan kira-kira sama dengan juniornya dalam kultivasi. Sikapnya yang sebelumnya segera memberi jalan pada senyum yang lebih tenang. Rekan Daois, temanmu berselisih dengan sekte Drek Putih, jadi aku harus melakukan sesuatu demi keadilan. Kami mulai mengobrol begitu mereka pergi. Untung kau kembali, kita bisa membahas beberapa hal bersama. Petik 2. Han Suang jelas bunglon yang terampil. Dia berani dan liar dengan seorang anak muda yang ceria seperti Jiang Chen, tetapi lebih sederhana dengan Jiang Huan dewasa. Apa yang perlu dibicarakan? Apakah ada sesuatu yang menarik sedang terjadi? Anehnya ramah, Jiang Huan duduk di samping Tuan Muda dengan tertawa. Han Suang dengan sabar mengulangi nada penjualannya, dengan jelas menyatakan keinginannya untuk merekrut mereka. Itu hal yang baik, Jiang Huan menanggapi dengan gembira, banyak kejutan dari Tuan Muda. Haha, memang, sobat, saya kira Anda setuju. Han Suang tidak menyangka dia akan berterus terang. Dia pikir yang lebih muda target yang lebih lembut, tapi paman setengah baya ini adalah orang pertama yang diikat. Dia menjawab sambil tersenyum. Seperti katamu, ini adalah win-win untuk kita berdua. Petik 2. Meskipun sedikit terkejut, Jiang Chen melambaikan tangan tanpa mengedipkan mata. Apapun yang kamu katakan, paman Huan, keponakanmu akan mengikuti. Petik 2. Jiang Huan tersenyum. Nyonya Han, kami benar-benar terbuka terhadap gagasan itu. Tetapi pertama-tama kita harus menyetujui persyaratan. Saya tidak ingin kejutan buruk di telepon. Petik 2. Han Suang menyeringai lebar. Jangan ragu untuk bertanya-tanya. Kapan saya pernah menjual orang pendek? Anda dapat mengandalkan Han Suang untuk memperlakukan orang secara adil. Petik 2. Baiklah, karena kamu berbicara dengan jelas, keponakanku dan aku juga tidak akan malu-malu. Kami akan menunggu di sini untuk ketulusan Anda. Kami akan dengan senang hati bergabung selama kondisi Anda sesuai dengan keinginan kami. Apakah Anda perlu kembali dan berdiskusi dengan para penatua lainnya? Bukan saya. Aku sekretaris. Kata-kataku adalah hukum. Han Suang menjawab dengan tegas. Tapi aku harus kembali dan memikirkan spesifik tawaranku. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Petik 2. Bagus, kalau begitu kita akan tinggal di sini dan dengan hormat menantikan untuk mendengar darimu. Jiang Huan mengangkat tangannya dalam memberi hormat tinju menangkuk. Dengan senyum hangat, Han Suang berdiri dan memberi hormat kembali. Dia membawa anak buahnya pergi dengan langkah cepat, memperingatkan berulang kali sebelum pergi. Jangan mundur sekarang, tuan-tuan. Tidak peduli siapa yang mencoba untuk merampasmu, sekte kami akan lebih dari cocok dengan harganya. Kami tidak akan berhenti untuk mendapatkan bakat baru. Bab 2328 banding 2328 Ketika dia pergi, Jiang Chen menatap Jiang Huan dengan bingung. Mengapa dia setuju begitu mudah? Jiang Huan mentransmisikan, seringnya tergantung di wajahnya, dindingnya memiliki telinga. Mari kita bicara nanti. Singkatnya, kami akan bergabung dengan mereka dan kemudian memenangkan tempat bagi mereka di kompetisi. Ini adalah prasyarat untuk langkah selanjutnya dari rencana kami. Petik 2 Langkah selanjutnya Paman, apa yang kamu pelajari? Dalam 60 tahun, akan ada sidang besar semua dewa yang diberi gelar di pesawat Taiwan. Rumor mengatakan bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib Taiwan. Sangat penting kita menghadirinya. Petik 2 Sebuah konferensi berjudul God Kings Di Taiwan Plain, setiap keberadaan tingkat God King dianugerahi gelar. Itu bisa berupa ketuhanan dunia yang lebih rendah, wilayah subur, atau dunia rahasia. Tidak peduli tingkat gelar itu sendiri, masing-masing dari mereka adalah penguasa dalam haknya sendiri. Dunia yang lebih besar memiliki setidaknya lusinan penguasa seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang tersisa di tengah-tengah gejolak taiwan, tetapi beberapa lusin adalah jumlah minimum untuk dunia yang lebih besar. Sebagai contoh, salah satu God King mengawasi Crimson Waters. Baik Vienstar dan White Drake adalah faksi lokal. Karena itu, mereka harus mematuhi kehendak kedaulatan dunia, supaya mereka tidak memprovokasi kemarahannya dan menjadi abu dalam hitungan menit. Dunia kultivasi secara ketat dibagi menjadi strata hierarkis. Hanya sedikit yang berani menentang aturan kekuasaan, kecuali dalam kasus pemberontakan, tetapi itu adalah cerita lain. Jiang Chen memahami implikasinya tanpa perlu elaborasi lebih lanjut. Para dewa akan berkumpul dalam 60 tahun. Dia harus mencapai wilayah kultivasi sebelum tanggal yang menentukan, kemudian menemukan kesempatan selama konferensi untuk merebut kembali kendali. Itu akan dilakukan atau mati. Jika gagal, identitasnya yang terbuka akan membuatnya menjadi target publik, belum lagi keserakahan yang disebabkan oleh token penciptaan. Bagi seorang God King, menerima token sama dengan mendapatkan berkah dao tertinggi. Seseorang bisa menyebut diri mereka seorang kaisar selestial yang sah dengannya. Tidak ada orang dengan ambisi yang bisa menolak panggilan sirenenya. Vienstar Hansuang segera kembali dengan semangat ketika dia pergi, membawa proposal sektanya. Tuan-tuan, ini adalah daftar istilah yang siap kami tawarkan. Silakan lihat, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia dengan berani menyerahkan daftar itu. Jiang Chen membiarkan Jiang Huan membaca dengan teliti terlebih dahulu. Pria yang lebih tua menekuknya, tersenyum, lalu memberikannya kepada tuan muda. Banyak sekali item mencolok yang ditulis di sana, dari harta hingga permata, hingga berbagai janji status, hingga perempuan. Jiang Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Saya tidak keberatan. Petik 2 Jiang Huan tertawa terbahak-bahak. Sekmistres Han benar-benar tulus. Mulai hari ini, kita berdua adalah milikmu untuk diperintahkan. Tetapi saya harus menyebutkan sesuatu di muka. Jika peristiwa yang tidak menguntungkan atau urusan kita sendiri membuat kita pergi, jangan mencoba menghentikan kami. Petik 2 Han Suang berkedip. Apa ini berhenti bicara bahkan sebelum kamu bergabung? Heh, aku janji kita akan melihat kompetisi sampai akhir setidaknya. Juga, kita harus mengambil bagian dalam audiensi dengan Kaisar Celestial. Ini akan menjadi yang pertama bagi kita untuk bertemu dengan sosok agung. Petik 2 Itu sepenuhnya dapat diterima selama Anda dapat berkontribusi pada kontes untuk danau, janji Han Suang di tempat. Sungguh melegakan mengetahui bahwa mereka tidak akan pergi sebelum acara utama. Dan jika mereka memiliki bisnis di tempat lain sesudahnya, maka itu adalah itu. Seorang wanita tanpa basa-basi seperti dia tidak dalam bisnis keru menahan orang di luar kehendak mereka. Setelah menyelesaikan perjanjian, Jiang Chen dan Jiang Huan mengikutinya ke markas Vienstar. Di Crimson Waters, sekte tersebut berada di suatu tempat antara vaksi tingkat pertama tingkat bawah dan salah satu yang tingkat kedua terkuat. Untuk mencapai lima besar sepertinya hampir mustahil. Sepuluh teratas pasti menang, tetapi sayangnya, hanya ada lima tempat secara total, dan tidak satu pun lagi. Jadi sekte menghadapi pertempuran yang berat. Mereka bukan salah satu pelari terdepan. Bahkan, banyak sekte menganggap mereka oposisi yang lemah di terbaik. Tetapi kurangnya kekuatan mereka adalah alasan utama mereka haus akan bakat. Akibatnya, Han Suang telah mengirim anak buahnya menjelajahi dunia tinggi dan rendah untuk pembangkit tenaga listrik. Ada beberapa batasan dalam kompetisi. Siapapun yang termasuk dalam sekte dapat berpartisipasi, tidak peduli tanggal bergabungnya mereka. Jiang Chen dan Jiang Huan telah menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi sedikit yang mereka ungkapkan cukup untuk menggoda Vienstar. Bagaimanapun, sekte itu sendiri hanyalah dewa tingkat ketujuh. Sekte ini juga memiliki dua tetua di tingkat yang sama, budidaya mereka rambut lebih rendah dari miliknya, tetapi tidak ada dewa maju lainnya yang dapat ditemukan di seluruh Vienstar. Sebagai perbandingan, sekte Putih Drek berada di tingkat kesembilan, dengan beberapa penatua juga di tingkat kedelapan. Tak perlu dikatakan salah satu tempat memiliki nama mereka tertulis di atasnya. Mereka berada di posisi tiga dalam kekuatan di Crimson Waters, dan hanya dua sekte lain yang pantas disebutkan dalam kalimat yang sama. Ini sebenarnya juga dijamin kemenangan akhir. Akibatnya, hanya ada dua tempat tersisa bagi Vienstar untuk diperebutkan. Paling tidak, hampir sepuluh sekte cukup kuat untuk bersaing untuk mereka. Di antara ini, Vienstar bahkan tidak masuk peringkat lima besar. Banyak dari mereka memiliki peluang yang tampaknya lebih baik. Semua hal dipertimbangkan, Vienstar berada dalam situasi yang berbahaya, hampir tidak ada harapan. Mendengarkan analisis Han Suang, Jiang Chen dan Jiang Huan saling melirik tanpa menyuarakan pikiran batin mereka. Sejujurnya, kompetisi akan sangat mudah dengan kekuatan penuh mereka. Sedikit, jika ada orang, di Crimson Stars yang bisa menahan mereka. Gelar God King di dunia yang lebih rendah secara pribadi akan berjuang melawan dua dewa tingkat ke-9, empat binatang surgawi dewasa, untuk mengatakan apa-apa tentang tikus goldbeater yang tak tertandingi. Tapi itu terlalu dini bagi mereka untuk melepaskan kekuatan sejati mereka. Penatua, Anda sudah bergabung dengan sekte kami, jadi silakan menyebutkan ide bagus yang mungkin Anda miliki. Saya sepenuhnya terbuka untuk pandangan yang berbeda. Han Suang bertekad untuk meletakkan tangannya di salah satu dari lima kursi. Bab 2329 banding 2329 Jiang Huan menyeringai, Sekte Mistres, karena oposisi utama kita terdiri dari sekte kelas satu yang lebih rendah daripada white drag atau sejenisnya, maka itu akan menjadi sepotong kue. Kami hanya perlu menemukan mereka begitu kontes dimulai dan mengambil pusat kekuatan mereka. Bukankah kekuatan mereka akan anjlok kalau begitu? Petik 2 Alasannya yang agak kasar dan sederhana membuat Han Suang tercengang tak bisa berkata-kata. Tentu saja pikiran itu terlintas dalam benaknya, tetapi itu akan menjadi kesempatan yang sangat lama dalam praktiknya. Sejauh rencana berjalan, yang ini hanyalah fantasi belaka. Dua penatua lainnya juga cemberut. Apakah dua anggota baru sekte itu benar-benar penipu? Penjelasan apa lagi yang ada untuk ide yang tidak berotak itu? Jiang Chen telah merencanakan untuk tetap terpisah, tetapi dia menyelam meskipun dirinya sendiri. Paman saya suka bercanda, jadi tolong jangan membawanya begitu saja. Sulit untuk memberikan saran yang bagus tanpa mengetahui aturan kontes, jadi tolong beritahu kami, sekte mistres Han. Petik 2 Itu lebih seperti itu. Kedua tetua sedikit tenang. Itu sangat sederhana, jujur saja. Pertama datang audit kekuatan. Hanya mereka yang lulus berhak untuk mengambil bagian dalam kompetisi utama. Audit itu sendiri sangat ketat. Kami membutuhkan setidaknya lima dewa tingkat lanjut, atau aplikasi kami mungkin ditolak. Han Suang menatap Jiang Chen dan Jiang Huan dengan penuh arti. Jiang Huan menyeringai. He he, kebetulan sekali kau menemukan kami saat itu, sekte mistres. Kalian bertiga harus menjadi satu-satunya dewa maju di sekte terhormatmu. Dengan kita berdua, bukankah itu berarti tepat lima? Audit itu akan sangat mudah, ya. Petik 2 Karena dia dan, keponakannya, menyembunyikan kekuatan mereka, jadi sulit untuk membaca dengan tepat level mereka. Mereka sebagian besar kemungkinan berada di sekitar dewa maju, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka telah mencapai tingkat ketujuh yang tepat. Setidaknya, tidak mungkin untuk mengatakan pada mereka yang lebih lemah daripada mereka. Salah satu tetua mendengu seringan. Maafkan keterusterangan pria tua ini, tetapi sebagai orang tua baru, tidakkah seharusnya kamu menunjukkan kekuatanmu untuk kami hargai? Betul. Jika tidak, bagaimana kami dapat memastikan bahwa Anda memenuhi syarat sebagai penatua? Audit itu tidak ada hubungannya dengan bersin. Seluruh rencana kita akan hancur jika kita gagal sepagi itu. Tidak seorang pun dari kita dapat memikul tanggung jawab semacam ini. Petik 2 Penatua lainnya nyaris tidak menyembunyikan duri dalam kata-katanya. Mungkin mereka tidak puas dengan perekrutan mendadak, atau mungkin mereka membenci Hansuang karena tidak berkonsultasi dengan mereka. Sekretaris-sekretaris terkekeh, matanya berkeliling Jiang Chen dan temannya. Aku pribadi tidak ragu kau adalah dewa tingkat lanjut, tapi kedua pria ini sepertinya tidak akan membiarkannya turun jika kau tidak menunjukkan tanganmu. Petik 2 Sambil nyengir, Jiang Huan melakukan peregangan kecil. He he, ayo kita lakukan. Sek mistres, bagaimana kita membuktikan nilai kita? Haruskah kami menyingsingkan lengan baju kami dan melenturkan tangan kami untuk Anda lihat? Dengan titer, Hansuan memutar sepasang mata sensual padanya. Jiang Chen terkekeh, biarkan aku menjadi wakilnya kalau begitu. Penatua, mari kita hindari perasaan buruk. Ayo pergi dengan spar, bagaimana menurutmu? Petik 2 Kedua tetua segera melompat. Mereka gatal untuk ini. Baik sekali, roh kepahlawanan Anda terpuji, Penatua Zen Junior. Petik 2 Untuk alasan yang sah atau tidak, mereka menganggap pendaftaran dua Penatua baru terlalu terburu-buru, jadi mereka ingin memverifikasi apakah pendatang baru itu penipu. Jika demikian, mereka akan diremukkan, lalu dikejar. Sebagai bonus, itu juga akan menjadi tamparan kejam ke wajah sekretaris itu. Pertama-tama, mereka sangat ingin melihat seorang janda yang belum menikah mengambil alih sekte tersebut. Dia tidak begitu luar biasa dari mereka. Kursi sekte seharusnya menjadi milik mereka. Jiang Chen menghadapi keinginan mereka tanpa mengedipkan mata. Penatua, bagaimana kita harus melanjutkan? Jangan berlebihan karena itu pertandingan persahabatan, apakah Anda setuju? He he, tentu saja, kita akan tetap berada di tangan kita, kata Penatua yang lebih pendek sambil tersenyum. Yang lebih kurus mencibir, tidak ada yang memulai pertarungan dengan mengemis untuk kesenangan. Saya sangat kecewa, Penatua Zen Junior. Petik 2. Menguap, Jiang Huan bergumam, alangkah bersyukurnya. Putraku sih hanya berusaha menyelamatkanmu dari beberapa luka. Petik 2. Kedua tetua itu marah karena kata-katanya. Si kecil berhidung ingus takut melukai mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir provokasi telanjang seperti itu? Ayo, aku, G tua, akan bertarung lebih dulu. Penatua kurus mengambil inisiatif. Bagaimana kita bermain? Senyum Jiang Chen tetap acuh tak acuh. Penatua G menatap tajam. Apapun keraguannya, bocah itu memang memiliki ketenangan pikiran yang meresahkan. Ada udara yang tak terbantahkan tentang dirinya. Bahkan jika dia harus pendek, sikapnya tulus. Ambil tiga pukulan dari saya. Saya akan tahu saat itu, he he he. Dengan seringnya licik, Penatua G menyarankan bentuk pengujian yang paling primitif. Jiang Chen mengerutkan kening, kesal dengan kesembronoan dan nada provokatif tetua. Hanya mengambil beberapa pukulan tidak akan cukup untuk menunjukkan kemampuanku. Bagaimana dengan ini? Saya akan berdiri di sini. Ini kemenanganmu selama kau bisa membuatku menggerakkan kakiku dalam tiga gerakan. Petik dua. Bahkan Han Suang menatap dengan kaget, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dua orang tua. Dia menatap kosong ke arah Jiang Chen, sedikit bingung. Di dalam toko anggur, pria muda itu berkepala dingin dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhi dirinya di dunia ini. Dia menutup mata terhadap pesona penyihir kecil Greg Putih dan juga tatapan genit yang dilontarkannya sendiri. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang kehilangan ketenangannya, jadi mengapa tiba-tiba dia menjadi begitu kurang ajar? Mata Penatua G menyipit menjadi celah. Apakah itu lelucon? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak semuanya. Coba saja aku. Bukan apa-apa selain pertarungan persahabatan. Bukan. Petik dua. Cemohannya yang dingin dan penghinaan yang nyaris terselubung menyalakan sekering di Penatua G. Baiklah, mari kita ikuti saja. Tidak perlu tiga langkah. Jika Anda dapat mengambil satu tanpa bergerak satu inci, itu akan menjadi kerugian saya. Bisakah seseorang di bawah level ketujuh menahan serangannya tanpa mengalah? Jawabannya jelas. Penatua G memandang Han Suang. Sektmistres, Penatua Zen Junior adalah orang yang menyarankannya. Saya menolak tanggung jawab apapun yang mungkin terjadi. Petik dua. Han Suang menatap Tuan Muda itu dengan tatapan penuh makna, lalu melirik Jiang Huan. Keraguan muncul ketika dia melihat mereka berdua tidak peduli, seolah-olah itu tidak lebih dari pemanasan. Dia mengangguk. Bagus. Penatua G, Anda memiliki izin saya. Penatua Zen Junior, jangan memaksakan diri. Jangan ragu untuk bergerak jika Anda berada di batas Anda. Petik dua. Jiang Chen mengangguk segera tanpa komentar lebih lanjut. Bab 2330 banding 2330. Penatua G memfokuskan pikirannya dan mempersiapkan diri untuk serangan pembunuhan. Marah, dia tidak akan dengan mudah membiarkan Jiang Chen lolos. Meskipun dia tidak perlu mengerahkan serangan paling kuat yang dia mampu, dia berniat untuk membuatnya sakit. Apakah Anda sudah memutuskan, Penatua Zen? Tinju ini tidak mengampuni siapapun. Tanggapan Penatua G terdengar seperti peringatan dan ancaman. Jiang Chen tersenyum tipis. Buat perubahan Anda. Petik dua. Dia menyiapkan tubuhnya yang mudah marah. Sekarang pada puncaknya setelah naik ke alam surgawi tingkat ke sembilan, itu cukup kuat untuk menahan pukulan dari dewa tingkat ke sembilan, apalagi tingkat ke tujuh seperti Penatua G. Ketidakseimbangan Jiang Chen memicu api hati Penatua G. Dengan gigi yang kasar, tetua itu menyerang Jiang Chen dengan kilatan cahaya, memfokuskan kekuatannya ke dalam bayangan samar yang menaungi tinjunya yang menerjang maju seperti harimau yang lapar. Alis ramping Han Suang menggambar bersama. Itu membuatnya tidak senang bahwa Penatua G telah melakukan langkah yang sangat kuat dalam pertandingan persahabatan. Jiang Chen, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh. Dia bahkan tidak berkedip ketika tinju Penatua G membanting ke arahnya. Tercengang oleh kurangnya reaksi pemuda itu, si Penatua bahkan memberikan lebih banyak kekuatan pada pukulannya. Tiba-tiba, Jiang Chen mengangkat tangannya dan menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. Garis emas berputar ke arah luar. Bam! Pukulan itu mendarat di atas spiral dan menghilang seperti habis dimakan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Serangan yang tampaknya mengesankan berakhir dengan rengekan samar, diimbangi dalam sekejap. Jiang Chen meletakkan jarinya. Dia belum mengambil langkah, bahkan tubuh bagian atasnya tetap diam. Yang dia lakukan hanyalah membuat lingkaran dengan jarinya. Penatua G berdiri terpaku di tempat, matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana serangannya dicegat. Dia merasa seperti telah memukul bola wall, dan kemudian, tidak ada. Jiang Huan terkekeh. Pengekangan yang telah Anda perlihatkan, Penatua G. Menahan diri? Kan. Petik 2. Si tua memerah. Dia tidak menahan sama sekali. Bahkan, dia bahkan menanamkan lebih banyak kekuatan pada saat terakhir. Siapapun dengan mata bisa melihat itu. Namun, dia gagal menyentuh Jiang Chen. Pria muda itu hanya menggerakkan satu jari dan satu langkah, pergi adalah serangannya. Seberapa kuatkah pemuda itu? Karena frustrasi dan geram, Penatua G menanamkan kakinya dengan wajah merah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pulih dari penghinaan. Penatua yang lebih pendek skeptis. Rekannya pasti menahan diri, tetapi tidak ada alasan untuk itu. Namun, jika dia tidak menarik pukulannya, apa yang terjadi tidak masuk akal. Mungkinkah pemuda itu benar-benar cukup kuat untuk melawan serangan sesepuh hanya dengan satu jari? Itu tidak mungkin. Jika pemuda itu begitu kuat, mengapa dia datang ke Sekte Vienstar? Ada banyak sekte besar yang dengan senang hati akan membawanya. Apakah dia tertarik pada Han Suang? Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Nyonya Han adalah seorang wanita cantik, tetapi dia adalah seorang janda yang tunangannya telah meninggal sebelum mereka menikah, yang merupakan pertanda buruk. Mungkin bukan dia yang menyebabkan kematian tunangannya, tapi itu adalah noda pada catatannya. Tidak ada yang masuk akal tentang pertandingan ini. Penatua G, kamu membuat langkahmu. Bagaimana menurut Anda? Han Suang jauh lebih percaya diri sekarang bahwa Jiang Chen telah menerima serangan Elder G dengan mudah. Apakah kamu tidak meragukan saya? Bukankah Anda pikir saya ceroboh untuk membawa dua Penatua baru? Nah sekarang, lelucon ada pada Anda. Penatua G merasa malu dan ingin bersembunyi. Baik, aku tidak cukup baik untuk menguji kekuatan sejatinya. Jelas dari kemudahan Penatua Zen membalas serangan saya bahwa dia baik. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap netral dan berbicara dari hati. Sangatlah penting bagi Han Suang untuk melihat Penatua G mengakui kesalahannya. Kemenangan yang luar biasa. Dia mengambil langkah yang tepat. Bagaimana denganmu, Penatua Su? Han Suang berbalik ke Penatua yang lebih pendek. Penatua Su terkekeh. Old G hanya membuat satu serangan. Saya akan melakukan hal yang sama. Namun, bolehkah saya memilih Penatua Zen yang lebih tua sebagai lawan saya? Petik 2. Jiang Huan menarik wajah panjang sebagai tanggapan. Saya, saya harus memperingatkan Anda bahwa saya tidak pemarah seperti keponakan saya. Petik 2. Penatua Su menyeringai. Ini hanyalah pertandingan persahabatan antara teman sebaya. Tolong jangan terlalu gusar, Penatua Zen. Petik 2. Jiang Huan membuang buahnya yang setengah dimakan dan bergumam. Akan saya tunjukkan apa yang saya dapatkan. Kami dipilih oleh kepala Sekte Han. Aku tidak bisa membuatmu berpikir bahwa kita adalah sampah yang tidak berguna. Petik 2. Dia tiba-tiba melintas ke tengah area, tampaknya tanpa menggerakkan otot. Kelincahannya menakjubkan. Jelas bahwa dia tidak hanya di sini untuk mengisi kursi. Penatua Su sedikit tegang. Aturan yang sama. Jiang Huan menggelengkan kepalanya. Aku bukan orang yang suka berdiri dan menerima pukulan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggerakkan satu jari. Jika Anda bisa mengambilnya dan tetap dalam jarak 100 meter, Anda menang. Sepakat. 100 meter. Penatua Su melihat sekeliling. Hanya satu jari. Itu benar, Jiang Huan menanggapi dengan acuh tak acuh. Penatua Su menggertakkan giginya. Kondisi itu sangat menguntungkannya. Akan sangat memalukan baginya untuk tidak menerima tawaran itu. Baik, sesuai keinginan kamu. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan memukul saya 100 meter dengan hanya satu jari. Petik 2. Mengingat kondisinya, Penatua Su percaya dia akan bisa mengelak. Apa yang akan dilakukan satu jari padanya? Bahkan jika lawannya adalah dewa tingkat ke-7, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa sebesar itu. Dia akan baik-baik saja. Ayo, Penatua Su memberi isyarat dengan keyakinan yang baru ditemukan. Dia memantapkan pijakan dan menyiapkan posisinya. Jiang Huan mengangkat lengannya dengan tawa, meninggalkan bayangan yang tak terhitung dan terus bergeser di udara seperti Buddha bersenjata seribu. Saat berikutnya, seberkas cahaya merah keluar dari jarinya. Tuduhan Crimson. Cahaya terang melesat di udara seperti panah dan menghasilkan semburan yang cukup kuat untuk menjatuhkan gunung, mengenai Penatua Su dengan kekuatan yang mengesankan. Sebelum Penatua Su bisa melakukan apapun, intinya berkembang menjadi serangan mengerikan yang mencakup semua arah dalam sekejap mata, tidak menyisakan ruang baginya untuk bergerak keluar dari jalan. Terperangkap dalam arus deras, ia melesat beberapa ratus meter jauhnya sampai geraknya terhenti oleh dinding. Bab 2331 banding 2331. Adegan itu masih terasa mematikan. Wajah Penatua Su berubah pucat. Penatua G menatap kaget, mulut ternganga. Alis hansuang terangkat, kepuasan berbaur dengan keraguan di matanya. Di balik bayang-bayang keraguan, keponakan dan pamannya jauh lebih tua dari Penatua G dan Su. Daripada menendang lawannya saat dia turun, Jiang Huan berjalan kembali ke tempat duduknya, mengambil buah lain, dan menggigitnya, benar-benar tidak terpengaruh. Penatua Su yang pucat tetapi tidak terluka kembali juga, pipinya yang sudah tua memerah. Kalau saja dia bisa menggali lubang untuk bersembunyi. Tetapi dia masih memiliki sedikit kejernihan yang tersisa baginya. Jika lawannya tidak menunjukkan belas kasihan, dia mungkin masih akan turun untuk penghitungan. Terima kasih banyak atas keringanan hukumanmu. Dia mengangkat salut tinju memberi hormat kepada Jiang Huan. Heh, tidak perlu repot-repot. Ini hanya pertarungan persahabatan, saya tidak mencoba untuk mengambil hidup Anda atau apapun, balas Jiang Huan dengan sombong. Dia melakukan peran untuk semua yang dia layak, untuk menutupi kepribadian aslinya dan tidak menyerah pada petunjuk tentang identitas aslinya. Sementara dirinya yang normal tidak asing dengan gurawan, ia jauh dari badut. Han Suang tertawa terbahak-bahak. Bagus, Gou kecil memukul emas kali ini. Dia menemukan dua permata untuk kita. Tidak ada alasan kita tidak bisa mendapatkan tempat sekarang. Penatua Zen, kalian berdua cukup rahasia. Petik 2. Tidak tertutup. Kami hanya tinggal Loki. Jiang Huan terkekeh. Penatua Ge berseru sejenak, tetapi masih bertanya pada akhirnya, tolong meredakan rasa penasaran yang satu ini. Dengan kekuatan Anda, Anda bisa dengan mudah bergabung dengan sekte lain. Mengapa memilih Fienstar kami? Jiang Huan memutar matanya. Aku suka udara gagah sekretaris. Senang. Han Suang tegang. Penatua Zen senior berbicara dari hati seperti biasa. Kenapa tidak penting? Sudah cukup bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Petik 2. Jiang Chen menganggup dengan cermat. Tentu saja. Belum lagi, kita mungkin tidak dihargai tinggi di fraksi yang lebih besar. Paman saya dan saya memiliki harga diri kami sendiri. Kami lebih suka tidak mentolerir di perintah. Petik 2. Han Suang berseri-seri pada penjelasan yang terdengar jujur ini. Itu benar, sekte besar semuanya seperti white drag. Mereka tidak akan memperlakukan Anda sebaik kami. Penyihir kecil itu akan memanfaatkanmu sebagai mainan. Dia akan menyedotmu kering, lalu melemparkanmu keluar di jalan seperti sekam kertas yang rusak ketika dia selesai denganmu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum diam. Mereka lulus ujian dengan warna-warna cerah dan benar-benar bergabung dengan Fienstar. Masih ada tiga tahun untuk kompetisi. Mereka dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Han Suang adalah yang paling bahagia dari semuanya. Dengan dua rekrutan baru, kekuatan sekte tumbuh dalam sekok. Paling tidak, audit itu tidak lagi menjadi masalah. Dengan penampilan yang cukup layak, mereka mungkin benar-benar finish di posisi lima besar. Jiang Chen berkultivasi tunggal di dalam markas Fienstar. Adapun Jiang Huan, dia bosan keluar dari pikirannya. Dia menghabiskan setiap hari di luar dan kembali hanya larut malam, di luar menikmati kesenangan hidup dengan pengabayan. Pada kenyataannya, dia sibuk mencari informasi yang melibatkan pesawat Taiyuan atau ayah Jiang Chen. Sementara itu, God King Crimson Waters menghibur beberapa teman baik di dalam rumahnya. Total ada lima. Terlepas dari tuan rumah yang tinggi dan besar, keempat tamu semuanya adalah dewa di kanan mereka sendiri. Bersama-sama, mereka berlima bisa mengguncang keseluruhan Taiyuan Plain. Ada beberapa dewa yang tersisa di dunia yang lebih besar, tetapi tidak ada yang benar-benar dekat dengan yang lain. Hanya sedikit yang bisa menyatukan kekuatan mereka bersama dan mempercayakan hidup mereka kepada rekan tanpa keraguan. Sebagai tuan rumah, God King Crimson Waters mengeluarkan Crimson Waters Cloud Likor terbaik yang bisa ia tawarkan untuk membuat roti panggang sahabat-sahabat dadanya. Heh, Brother Crimson Waters, aku tidak pernah bosan dengan barang-barang bagusmu, komentar seorang dewa yang gemuk seperti Buddha Maitreya. Tiga tamu lain juga mengangguk setuju, memuji minuman ke surga yang tinggi. God King Crimson Waters menghela nafas pelan, Tuan-tuan, Anda akhirnya menemukan waktu untuk menerima undangan saya untuk mengobrol. Tentu saja saya harus merayakan kesempatan itu dan membawa barang-barang bagus untuk kita nikmati. Anda belum membuat persiapan untuk konvensi God King, apakah saya benar? Sudahkah, Brother Crimson Waters? Tanya si gemuk. Bukan persiapan semata, tetapi sekte-sekte di wilayahku bersiap-siap untuk kontes yang akan datang. Saya hanya bisa membawa lima faksi bersama saya ke konvensi, jadi saya perlu menyaring banyak. God King Crimson Waters terkekeh. Pasti merepotkan dengan semua sekte kecil di duniamu. Perkelahian kecil saya tidak memiliki masalah ini, kata God King gemuk, tampaknya tidak peduli. Pria lain yang berpakaian biru berkata, sejujurnya, apakah kita mengharapkan sesuatu keluar dari kebaktian? Sama saja, ku rasa. Pertama adalah perselisihan, kemudian seseorang bertengkar ketika mereka tidak bisa memenangkan perang kata-kata. Kemudian mereka menggulingkan Kaisar Surgawi saat ini dan memilih yang baru, lalu membilas dan mengulangi atmual. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Saya sudah cukup melihat sirkus ini selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Kalau terus begini, kita akan segera menghabiskan kekayaan Taiwan. Petik 2. Yang ini menampilkan fitur tegak dan udara yang lurus. Dikenal sebagai God King Rites, ia berspesialisasi dalam penanaman kebajikan dan integritas, yang menjelaskan penampilannya. He he, Brother Rites berjalan lurus dan sempit seperti biasa, seru God King berpakaian biru itu dengan lembut. Sedihnya, orang-orang seperti mu jauh dan sedikit. Sebaliknya, orang-orang jahat penuh dengan Taiwan. Mereka jelas memiliki motif tersembunyi, namun semuanya pengecut. Semua orang ingin naik ke tahta kekaisaran, tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko. Petik 2. Aku tidak menginginkan tahta. God King Rites menggelengkan kepalanya. Seseorang yang tidak ditakdirkan untuk itu tidak lain adalah seorang penipu bermahkota yang menunggu untuk digulingkan. Secara objektif, saya tidak memiliki takdir seperti ini, jadi pikiran itu tidak pernah terlintas di benak saya. Bagaimana dengan kalian semua? Petik 2. Yang gemuk nyengir, aku juga tidak pernah memimpikannya. Saya lebih suka berumur panjang. God King Crimson Waters menghela nafas pelan. Aku juga tidak. Saya selalu berpikir bahwa penguasa tanpa kebajikan adalah momok bagi kita semua. Tidak hanya merusak diri sendiri, mereka juga menyeret seluruh pesawat bersama mereka. Petik 2. Keempat orang lainnya menganggup pada mutiara kebijaksanaan ini. Sejarah terkini dipenuhi dengan contoh-contoh seperti itu. Tanpa karma dan kekayaan yang dibutuhkan, tahta tak lain adalah emas si bodoh. Bab 2332 banding 2332. Brother Crimson Waters, itu mungkin pendapat yang kontroversial, tetapi tidakkah menurut Anda pesawatnya tidak pernah sama lagi setelah Kaisar Langit Taiyuan tidak berkuasa. Tiba-tiba menawarkan God King berpakaian biru, memecah kehaningan. God King gemuk itu tertawa kecil. He he, di sini kupikir hanya aku yang berpikiran seperti itu. Jujur, saya agak merindukan Kaisar Langit Taiyuan sekarang. Petik 2. Orang benar mendengus dingin. Apakah ada yang salah dengannya sejak awal? Saya sudah mendukungnya dari awal hingga akhir. Sayangnya, penentangannya terlalu kuat saat itu. Semua orang mengira dia telah melanggar dao tertinggi dan menjatuhkan bencana alam surga kepada kami. Mereka semua berseru meminta deposisi. Gosip adalah hal yang mengerikan. Dengan semua God Kings bersatu melawannya dan mereka yang memiliki agenda tersembunyi mengipasi api perselisihan, bagaimana dia bisa mempertahankan mahkotanya. Sangat disayangkan, orang-orang itu telah menghancurkan masa depan pesawat Taiyuan. Petik 2. Penuh dengan keadilan, ia berbicara dengan sudut pandang yang tajam. God King terakhir, seorang lelaki kurus yang tutup mulut dan matanya terpejam sejauh ini, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Pembicaraan seperti ini hanya diperbolehkan secara pribadi di antara kita. Saya khawatir nasib buruk akan mengunjungi kita jika orang lain mau mendengar. Petik 2. Orang benar tersenyum tipis. Apa sedikit kemalangan pada tahap ini? Dulu ada 108 dewa pada hari itu, tetapi hanya 60 yang tersisa saat ini. Apa yang akan terjadi dalam 500 ribu tahun lagi? Kecuali jika kita menemukan cara untuk memperbaiki nasib pesawat Taiyuan, itu akan segera lenyap, dan kita semua dengan itu. Petik 2. God King Crimson Waters akrab dengan temperamen Riteus, jadi dia menjatuhkan topik ini dengan lambayan tangan dan mengubah topik pembicaraan. Rumornya adalah seseorang akan mengusulkan agar kita mengubah sebutan pesawat kita di konferensi berikutnya. Mereka ingin kita menghapus kata Taiyuan sepenuhnya dan menghapus semua jejak pemerintahannya. Petik 2. God King gemuk itu merengut. Bisakah? Bisakah aku menyebut ide ini menghujat? Kamu benar-benar bisa. Kemarahan orang benar membuncah. Satu-satunya alasan pesawat kami belum hancur adalah karena keberadaan token penciptaannya yang berkelanjutan. Mengubah nama berarti mempererat ikatan antara dunia ini dan dunia. Kita akan kehilangan berkat alam semesta. Apakah mereka ingin mempercepat kematian dunia kita? Siapa yang gila? Petik 2. Kaisar Langit Taiyuan telah diturunkan dari jabatannya beberapa bulan yang lalu dan dipenjara di penjara surgawi keabadian. Tapi siapa yang menjadi penghasut kudeta? Siapa yang menyebabkan pergolakan? Tidak ada seorang pun di Taiyuan yang punya jawabannya. Orang-orang telah menyaksikan kursi musik tak berujung dari Kaisar Langit yang berhasil satu sama lain dalam 100 ribu tahun terakhir. Tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 30 ribu tahun sebelum turun tahta atau binasa. Jelas, tidak ada yang palsu yang bisa menjadi dalang yang sebenarnya. Mungkin pelakunya masih bersembunyi, menunggu saat ini sampai hari ini, tidak pernah mengekspos dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia tidak memiliki token penciptaan. Tanpa itu, seorang God King tidak memiliki keunggulan nyata atas teman-temannya. Setelah identitasnya terungkap, ia akan menjadi sasaran banyak orang. Jadi, komplotan rahasia menunggu waktu mereka dalam bayang-bayang sampai mereka dapat mengambil token dan memerintah secara sah. Sebagai orang yang ditahbiskan oleh surga, tidak ada dewa yang bisa menghentikan mereka bahkan jika mereka cenderung. Itu adalah misteri terbesar Taiyuan. Pesawat itu telah menjadi kekacauan yang tepat, tetapi siapa penghasut sesungguhnya, yang paling ambisius dari mereka semua. Tidak ada yang tahu pasti. Kandidat yang paling mungkin sudah mencoba menguasainya, dan akhirnya digulingkan. Kebanyakan orang melihat Kaisar Surgawi saat ini sebagai boneka lain, pengisi sementara untuk diganti mungkin dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun. Seorang Kaisar Surgawi sejati menikmati sejuta tahun berkah paling tidak. Kurang dari itu akan membuat mereka menjadi objek cemohan. Kelima Godkings itu jelas terkejut dengan gagasan mengubah nama dunia. Itu akan mengubah keberuntungan itu sendiri. Orang-orang akan kehilangan kekayaan kecil yang tersisa dari pesawat Taiyuan. Menghadapi kehancuran semalaman tidak akan keluar dari pertanyaan saat itu, mengubah mereka semua menjadi gelandangan tunawisma. Itu bukan masalah bercanda. Tanpa sisa kekayaannya, tanpa token penciptaannya, tanpa pengakuan dao tertinggi, nasib pesawat akan sangat mengerikan. Itu hanya rumor. Itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Petik 2. Aku tidak akan begitu yakin. Situasinya sangat rumit sekarang. Apapun yang paling kita takuti adalah selalu apa yang sebenarnya terjadi. Pipi gemuk Godking gemuk itu bergetar. Tidak peduli apa, kita harus menentang perubahan nama, atau kita semua sudah selesai. Orang benar bersikeras dengan tegas. Godking Crimson Waters mengangguk. Aku mengundang kalian berempat karena alasan itu. Kami teman dekat dan dapat membuat rencana sebelumnya. Kita tidak bercita-cita untuk naik tahta, tetapi masih perlu menentang mereka yang berusaha untuk merusak dunia kita. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Kita tidak bisa hanya berbaring dan menunggu kematian. Itu benar, kita perlu menggambar garis di pasir, setuju Godking Biru berjubah. Godking kurus itu bergumam, tentu saja kami akan menentang gagasan ini. Kekhawatiran saya sekarang adalah apakah dalang rahasia akan mempertaruhkan segalanya pada lemparan dadu yang putus asa. Mungkin dia pikir dia bisa memperbaiki pesawat baru. Bagus untuknya jika demikian, tetapi jika tidak, orang gila yang sombong itu akan menyeret kita ke lubang neraka bersamanya. Petik 2. Tentu saja, itu adalah kemungkinan yang paling mengkhawatirkan. Godking Crimson Waters berkomentar dengan suram, sayangnya, tidak ada yang tahu identitas musuh kita. Segalanya akan lebih mudah jika kita lakukan. Petik 2. Kamu tidak bilang, ada kebisingan di masa lalu tentang melepaskan Kaisar Surgawi Taiyuan untuk mengangkat kembali dia. Tetapi setiap orang yang menyarankannya akhirnya mati dalam keadaan misterius. Sudah jelas untuk melihat kepala penjahat itu bertekad untuk menjadikan pesawatnya miliknya. Dia tidak pernah melepaskan ambisi ini. Seru Godking berjubah biru. Berpikir benar, melepaskan Kaisar Surgawi adalah pilihan yang harus kita pertimbangkan dengan serius. Daripada hidup dengan ketakutan aneh dan permanen ini, mengapa tidak kembali ke waktu yang lebih baik? Tentunya, penjara selama ini adalah hukuman yang cukup untuk dosa masa lalunya. Diam, saudara benar, saya berdoa Anda tidak pernah menyebut-nyebut ide ini lagi. Ini masalah hidup dan mati. Berhati-hatilah untuk tidak mengucapkan kata-kata ini di luar pintu ini. Memperingatkan Godking berjubah biru dengan sangat hati-hati. Bab 2333 banding 2333. Kehidupan di Crimson Waters tampak agak damai. Transaksi yang teduh adalah kejadian sehari-hari, tetapi dunia yang lebih rendah relatif stabil secara keseluruhan, pertanda bahwa kemampuan Godking Crimson Waters sesuai dengan reputasinya. Paling tidak, situasi di tanahnya tidak berubah dengan tidak terkendali. Jiang Chen tetap berada di pengasingan di dalam Vienstar. Sek Mistres Han Suang kadang-kadang berhenti dan berbagi gosip, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia bertindak dengan sopan santun ketika sendirian dengannya. Perilakunya jauh berbeda dari sikapnya yang kasar dan siap di depan umum, belum lagi sikapnya yang liar dan berani. Kepribadiannya saat ini jauh lebih sesuai dengan seleranya. Penatua Zen Junior, mengapa saya merasa Anda harus dipanggil Penatua Zen Senior Ali Ali Paman Anda? Anda jelas lebih muda, namun Anda membosankan seperti debu. Apakah Anda tahu sesuatu selain kultivasi? Jiang Chen tersenyum ringan. Tidakkah kamu seharusnya bersyukur dengan ketekunanku? Semakin saya bekerja keras, semakin baik peluang bagi Vienstar dalam kompetisi yang akan datang. Petik 2 Haha, kamu benar. Saya harus memberi kuliah Paman Anda sebagai gantinya. Saya belum pernah melihatnya berkultivasi dengan serius bahkan sekali sejak dia bergabung. Han Suang tertawa bebas. Distrik Lampu Merah lebih akrab dengannya daripada kita. Benar-benar orang yang terkutuk. Ini adalah mukjizat yang tidak membuat Anda tersesat dengan kerabat seperti itu. Petik 2 Jiang Chen terkekeh. Orang yang menyesatkannya bahkan belum dilahirkan. Selain itu, sikap Jiang Huang adalah topeng sederhana. Dia membawa banyak informasi yang bermanfaat hingga akhir-akhir ini. Nyonya Sekretaris Han, tolong jangan salah paham. Dia mungkin roh freewheeling, tetapi dia tahu di mana prioritasnya. Dia hanya menikmati hidup dengan caranya sendiri. Bagi saya, kultivasi adalah suatu bentuk kesenangan. Petik 2 Sedikit bingung, Han Suang dengan tenang menatapnya, apresiasi tulus bersinar di matanya. Melihatmu mendekat ke batu asah membuatku merasa seperti kita pasti akan mencapai tujuan kita di danau. Merasakan keinginannya, Jiang Chen mengangguk setuju. Tentu saja kita akan. Bukankah itu alasan mengapa kita bergabung? Kami juga ingin bertemu dengan Kaisar Celestial. Petik 2 Han Suang terkikik. Beritahu aku tentang itu. Mengapa orang-orang seperti kita berkultivasi seumur hidup? Bukankah itu untuk membangun warisan kita? Untuk membawa kemuliaan bagi sekte kita dan menghormati leluhur kita? Untuk membuat sesuatu dari diri kita sendiri? Siapa di Crimson Waters berani memandang rendah kami setelah kami mendapatkan wawancara dengan yang mulia? Petik 2 Jiang Chen tersenyum lembut pada pemikiran naifnya, tetapi tidak memberikan komentar. Dia secara alami tidak akan menunjukkan bahwa Kaisar saat ini adalah palsu dan tidak akan bertahan lama. Hah? Aku berharap Kaisar Surgawi saat ini akan tetap disinggah sananya untuk sementara waktu. Bukankah itu akan sia-sia dari upaya kita jika dia diganti segera setelah kita menilai audiens? Itu adalah kekhawatiran terbesarnya. Jiang Chen tertawa kecil. Sayang sekali. Petik 2 Huh? Omset Kaisar Surgawi benar-benar merosot. Bagaimana bisa penguasa pesawat yang menghargai diri sendiri diganti begitu cepat? Dari apa yang saya dengar, hampir tidak terjadi di pesawat lain. Apakah pesawat Taiwan kami gagal mendapatkan berkah dao tertinggi? Apakah itu asal mula volatilitas ini? Petik 2 Meskipun tampaknya berpikir keras, Han Suang juga mencari jawaban dari Jiang Chen. Sekt mistres, mengapa Anda begitu khawatir tentang urusan atasan kami? Jiang Chen bertanya sambil terkekeh. Aku lebih suka tidak melakukannya. Saya tidak peduli siapa yang duduk di atas tahta itu, tetapi saya akan menyambut stabilitas dan penguasa yang lebih kuat. Saya mendengar bahwa pesawat itu pernah tahu kemakmuran jutaan tahun di bawah Kaisar Langit Taiyuan yang asli. Tak satu pun dari Kaisar berikut ini yang bertahan lebih dari 30 ribu tahun. Lelucon yang luar biasa. Petik 2 Dia menjulurkan lidahnya. Penatua Zen Junior, kata-kataku sedikit tidak sopan, jadi ibuku kata-katanya. Kami tidak ingin membahayakan sekte kami. Oke. Petik 2 Haha, jangan khawatir, aku juga pria dari Vienstar. Bibirku tersegel. Jiang Chen hanya setengah bercanda. Baiklah, kalau begitu aku tinggalkan kamu untuk kultifasi kamu. Han Suang berdiri. Tuan muda tiba-tiba berbicara ketika dia mencapai pintu. Sekt mistres, sama sepertimu, aku merindukan seorang Kaisar Celestial yang kuat. Petik 2 Han Suang menyeringai riang, melambaikan tangan, dan pergi tanpa basa-basi lagi. Jiang Chen menunggu sosoknya menghilang sebelum bergumam, kerusuhan itu berlangsung selama ratusan milenia. Pria sekarang mendambakan perdamaian untuk kembali. Beberapa ingin melihat pesawat Taiyuan dalam pergolakan perselisihan. Petik 2 Pada hari ini, Jiang Huan kembali dan melemparkan kubah pertahanan di dalam kediaman Jiang Chen, mengisolasinya dari dunia luar. Tuan muda, saya memiliki informasi baru yang dapat diandalkan, dia mengumumkan dengan bersemangat. Pasti sangat menyenangkan untuk membuatmu begitu panas, Paman Huan. Tidak ada perkembangan penting yang bisa membuat pria yang lebih tua begitu gelisah. Beberapa hari yang lalu, God King Crimson Waters mengundang beberapa dewa kekediamannya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Petik 2 Oh, dan bagaimana dengan itu? Bukankah normal bagi para dewa untuk saling mengunjungi? God King Crimson Waters memiliki reputasi yang ramah, saya tidak terkejut dia memiliki banyak kenalan. Tuan muda tidak terlalu memikirkannya. Seperti yang Anda katakan, Jiang Huan mengangguk, tapi ku dengar dia tidak terlalu puas dengan keadaan hubungan Taiyuan Plain saat ini. Petik 2 Itu juga tidak usah dikatakan. Siapa yang akan bahagia ketika tidak ada akhir yang terlihat di masa kacau? Petik 2 He he, kamu benar. Di antara tamunya, ada God King Rites tertentu, seorang pria yang sangat jujur. Tampaknya, dia selalu menjadi pendukung tegas yang mulia Taiyuan. Dalang rahasia kami hanya mengatur kudeta terlalu mahir baginya untuk dibatalkan. Tapi, ini menjadi lebih baik. Karena masa-masa yang semakin memburuk, ia kadang-kadang membuka pinus untuk pesawat Taiyuan di masa lalu. Apa artinya, bahwa ayahmu masih berpengaruh setelah sekian lama. Dia masih memiliki pendukung yang tersisa. Dan pada suatu tebakan, ketika kekacauan terus berlanjut, lebih banyak lagi Dewi akan merindukan masa lalu yang indah dan mendukung kepulangannya. Petik 2 Jiang Chen mengangguk, setuju dengan hipotesis yang masuk akal. Memang, semakin besar ketidakpuasan mereka, semakin banyak peluang bagi kami. Akan jauh lebih sulit untuk mencapai tujuan kita di masa damai. Petik 2 Itu yang aku maksud. Jadi kita benar-benar harus mengambil bagian dalam Konvensi God King. Semuanya bergantung pada Anda menerobos dan menyempurnakan token penciptaan sebelum itu. Petik 2 Jiang Chen mengangguk, yakinlah, pada kecepatan saat ini, saya cukup yakin saya bisa menjadi God King dalam waktu 60 tahun. Saya belum memiliki akses ke token jadi saya tidak bisa membuat janji, tapi saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Bab 2334 banding 2334 Rencananya ditetapkan. Adapun spesifikasinya, dia memainkannya dengan telinga, tetapi memiliki arah yang jelas sudah cukup. Tiga tahun demikian berlalu perlahan. Jiang Huan pergi pagi-pagi sekali setiap hari, dan kembali larut malam dengan informasi baru yang memperdalam pemahaman mereka tentang situasi berbahaya di mana Taiyuan Plain berada. Pabrik rumor bahkan menyebutkan kemungkinan perubahan nama untuk pesawat pada konvensi berikutnya, bahkan menggetarkan Jiang Chen. Butuh seorang jenius atau orang gila untuk memikirkan hal itu. Itu akan menjadi bunuh diri murni, kecuali jika seseorang memiliki kekuatan untuk memperbaiki pesawat sendiri. Tanpa dukungan token penciptaannya, pesawat akan dihantam dari daftar pesawat surga dan ditarik oleh dao surgawi. Tidak ada jalan untuk kembali dari musibah ini. Apa yang sebelumnya disebut penghancuran pesawat hanya merujuk pada gangguan ekosistem politik dan jatuhnya Kaisar Langit Taiyuan dari Rahmat, sementara perubahan nama berarti kehancuran sejati. Ini benar-benar bukan masalah bercanda. Kita berhadapan dengan orang gila. Jiang Chen menghela nafas dengan emosi. Jika dia bisa memperbaiki pesawatnya sendiri, mengapa membuang-buang waktu dengan Taiyuan? Jiang Huan berkata, saya yakin dia tidak bisa. Yang mulia adalah satu-satunya di Taiyuan dengan kemampuan seperti itu. Bukankah lebih nyaman dan memuaskan untuk membuat pesawat dari awal? Mengapa harus menempuh jalan memalukan dengan merampas milik orang lain? Selain itu, pelakunya yang tercelah menunggu kapa, bersembunyi di bayang-bayang sampai hari ini tanpa mengekspos dirinya sendiri. Kaisar Langit yang tak terhitung jumlahnya telah menduduki tahta setelah kehancuran besar, namun dia masih menunggu waktunya. Paman Huan, bagaimana kamu tahu dia bukan salah satu dari mantan kaisar itu? Heh, apakah mereka akan rela mengundurkan diri jika demikian? Belum lagi, beberapa dari mereka sudah mati. Jiang Huan sekarang mengetahui sejarah Taiyuan. Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Asumsi itu terlalu sederhana. Tidak pernah ada banyak penipuan dalam perang. Mungkin dia lebih licik daripada yang Anda pikirkan. Dia mungkin pernah menduduki tahta sekali, mungkin untuk menguji air. Dia kemudian turun tahta ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Adapun kematian, itu cukup mudah untuk dipalsukan. Saya telah melihat terlalu banyak contoh untuk dihitung. Petik 2. Jiang Huan menyeringai apresiatif pada juniornya. He he, bagus. Persis seperti yang Anda harapkan dari putra yang mulia. Otakmu bekerja lebih cepat daripada otakku. Kedengarannya masuk akal karena Anda menyebutkannya. Petik 2. Ya, tidak peduli siapa penghasut utamanya, dia harus segera keluar dari kayu. Keuntungan kami yang paling mendesak adalah meningkatnya jumlah para dewa nostalgia untuk pemerintahan ayah saya saat Taiyuan terus merosot. Waktu ada di pihak kita. Petik 2. Tepat sekali, pada saat Anda tiba-tiba muncul, menyatakan identitas Anda, dan menduduki tahta dengan token kreasi Anda, tidak ada yang akan bisa menghalangi Anda. Banyak God Kings yang cinta damai akan bergabung dengan kemahmu, lelah karena mereka dari kekacauan yang tak berkesudahan. Petik 2. Dan kemudian, aku akan membebaskan ayahku untuk memperkuat gambaran yang lebih besar. Keberadaan Kaisar Langit Taiyuan adalah salah satu fakta yang dipelajari Jiang Huan. Bahkan, mereka adalah rahasia umum. Berdasarkan analisis tuan muda, pelakunya sengaja membocorkan informasi. Itu adalah honeypot untuk mengusir mantan kaki tangan Kaisar Celestial. Meskipun Kaisar Surgawi ditangkap, token penciptaannya belum ditemukan. Mungkin saja dia mempercayakannya pada orang kepercayaan, jadi umpannya mungkin ditujukan pada penjaga barang tersebut. Tentu saja, ini hanya dugaan. Jiang Chen tidak seratus persen yakin, tetapi mengingat keakrabannya dengan sifat manusia, kemungkinan itu tidak jauh dari kebenaran. He he, jadi kita perlu Taiyuan Plein menjadi lebih kacau, bukan? Jiang Huan tersenyum lebar. Mungkin aku harus melakukan perjalanan setelah kompetisi berakhir. Itu sudah rimba tanpa hukum di luar sana, jadi aku bisa menambahkan bahan bakar ke api, kan? Petik 2. Jiang Chen segera menangkap maksudnya. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan Jiang Huan tidak lebih tinggi dari yang dia pikirkan sebelumnya. Aku sendiri di level 9, jadi dia mungkin seorang dewa. Atau setidaknya setengah langkah God King. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membuat beberapa gelombang dan meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Pada hari ini, Sekt Mistres Han memanggil empat tetua Sekte sekali lagi. Tuan-tuan, saya sudah mengirimkan aplikasi kami. Besok adalah hari mereka akan mengaudit kekuatan kita, jadi aku harap kalian semua akan hadir. Petik 2. Mereka mengangguk sebagai mata indahnya menyapu masing-masing. Ada pun Jiang Huan, dia menggosok hidungnya. Sayang sekali, sepertinya aku tidak bisa bermain besok. Petik 2. Siapa yang akan mengawasi audit? Tentu saja anak buah God King. God King Crimson Waters bertanggung jawab atas kompetisi, jadi dia wasit terakhir. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dini hari berikutnya, Han Suang membawa mereka berempat ke tempat audit kekuatan. Dalam perjalanan, dia terus-menerus mendorong mereka. Penatua, hari ini adalah hari yang besar. Anda harus berusaha sebaik mungkin agar kami meninggalkan kesan yang baik di rumah God King. Itu mungkin menyebabkan mereka mengatur jadwal yang menguntungkan bagi kita. Petik 2. Pakar bersosialisasi, dia sangat rampil dalam mendeduksi emosi orang. Rumah God King adalah struktur yang luas. Bahkan, menyerupai sekte. Semua sekte yang berpartisipasi tiba lebih awal, siap untuk menunjukkan kekuatan mereka. Han Suang melihat banyak kenalan dan menerima salam ramah kemanapun dia pergi. Ini adalah salah satu keunggulan sekte wanita. Sebagai perbandingan, faksi yang dipimpin pria biasanya memamerkan taring mereka satu sama lain, seolah-olah bermain-main ayam. Jiang Chen mengikuti di belakang Han Suang, wajahnya tenang. Tiba-tiba, sepasang mata jahat mendarat padanya. Tidak mengherankan, itu adalah penyihir kecil drag putih. Merengut, dia menggeram. Berat, jangan biarkan aku menemuimu di kompetisi, atau kamu akan mendapatkan apa yang akan terjadi padamu. Itu adalah ancaman, murni dan sederhana, tetapi Jiang Chen mengabaikannya dan tidak mengindahkannya. Dia sedikit memikirkan white drag sendiri, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seorang gadis kecil. Bab 2335 banding 2335. Ternyata, faksi yang tidak memenuhi syarat segera dikeluarkan dari kompetisi. Meskipun ketat, aturan itu diterapkan secara adil kepada semua orang. Akibatnya, para kandidat yang ditolak, meskipun kecewa, mengambil cuti tanpa menangis. Bagaimanapun, para pejabat God King tidak menunjukkan favoritisme khusus kepada siapapun. Mereka hanya mengikuti perintah mereka ke surat itu. Sekarang giliran Fienstar ketika seorang lelaki botak dari vaksi lain bersiul serigala di Hansuang. Nyonya Han, apakah Anda yakin Anda berada di tempat yang tepat? Apakah Anda memiliki dewa tingkat lanjut yang dipersyaratkan? Jika tidak, Anda dapat menambahkan nama saya ke daftar. Asalkan Anda dan saya menjadi satu keluarga yang bahagia, tentu saja. Petik 2. Nada bicara pria itu tidak senonoh, dan tawanya bahkan lebih buruk ketika dia melecehkannya dengan sindiran. Alis Hansuang terangkat. Zhao, apakah kamu mencoba untuk mengambil kebebasan dengan penampilanmu itu? Bukankah mereka mengebiri Anda setelah Anda mencabuli seorang wanita beberapa tahun yang lalu? Mengapa kamu membuka mulutmu ketika kamu tidak memiliki apa yang diperlukan? Si botak memerah saat dia bersumpah, Kencing, itu omong kosong. Mengapa kita tidak mencari tempat yang sunyi supaya aku bisa menunjukkannya padamu? Petik 2. Aku akan menolak itu. Seseorang akan memotong mainanmu cepat atau lambat. Petik 2. He he, nyonya Han, aku akan membiarkan kamu melakukannya jika kamu ke hal semacam itu, tapi aku takut lengan kurusmu tidak sampai menggaruk. Pelecehan orang itu berlanjut tanpa henti sampai seorang pejabat lanjut usia yang tampak serius tiba-tiba berseru. Old Zhao de Ketujuh, tetap diam atau aku akan mengusirmu. Jangan menguji kesabaran saya. Petik 2. Sombong-sombong beberapa saat yang lalu, si botak tidak berani mengintip setelah penolakan resmi. Dia dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, kembali ke daerahnya, dan membuat dirinya langka. Hidup rendahan. Tidak ada cara lain bagi Jiang Chen untuk memenuhi syarat seperti ini. Vienstar Sek, kamu berikutnya. Petik 2. Matanya bersinar, Han Suang diucapkan dengan keras dan jelas, Vienstar siap untuk inspeksi. Kami siap melayani Anda, tuanku. Petik 2. Alih-alih pidato yang bertele-tele, deklarasi pendeknya sesuai dengan kesempatan itu. Kempat penatua di belakangnya, dia berjalan ke daerah yang ditentukan. Di dalam, beberapa tetua inti mansion mengukur kelompoknya. Salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum, Sektris Han, saya melihat dua wajah baru. Apakah mereka naik bintang dari sekte Anda? He he, tidak juga. Mereka cenderung tidak menonjolkan diri dan jarang membuat gelombang. Yang ini adalah penatua Zhen Huan, dan yang ini penatua Zensi. Mereka paman dan keponakan. Dia menoleh kedua penatua terbaru. Penatua, para pria terhormat ini adalah tokoh-tokoh terkenal dari rumah God King. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu langsung dengan mereka, jadi Anda harus berkenalan dengan mereka. Petik dua. Jiang Chen tersenyum tipis. Salam untuk kalian semua, tuanku. Petik dua. Kerja sama Jiang Huan datang dengan sedikit lebih enggan. Orang-orang ini tidak memegang lilin pada cahayanya, tetapi ia harus memainkan peran hari ini. Para ahli mansion tidak keberatan, sepertinya tidak membayar mereka banyak perhatian. Salah satu dari mereka tersenyum pada Han Suang. Sektmistress, Lord Crimson Waters bersikeras kami tetap tidak memihak. Jadi untuk berjaga-jaga, jangan salahkan kami. Petik dua. Han Suang tersenyum cerah. Jangan khawatir, aku sepenuhnya mendukung pendekatannya. Kesempatan yang sama untuk semua, kataku. Anda memiliki dukungan sepenuh hati saya. Petik dua. Pakar rumah itu membeku. Apakah sikap ramahnya dimaksudkan untuk melunakkan mereka sehingga mereka melonggarkan aturan? Responsnya datang sebagai kejutan. Apakah dua penatua yang tidak dikenal cukup untuk membantu mereka memenuhi persyaratan? Semua akan baik-baik saja jika demikian. Mereka akan senang melihat Vianstar lulus inspeksi dengan adil dan benar. Prosedurnya sendiri sederhana. Setiap peserta ujian harus memasukkan kekuatan surgawi ke dalam dinding kristal yang akan bersinar dengan sejumlah cahaya yang setara dengan tingkat kultivasi mereka di alam surgawi. Tujuh lampu akan menunjukkan tingkat ketujuh, tanda kelulusan untuk inspeksi. Pertama yang naik ke piring, Han Suang dengan mudah berhasil. Butuh sedikit usaha lebih untuk Penatua G dan Penatuasu, tetapi mereka akhirnya melakukan bagian mereka juga. Bagaimanapun, keduanya jujur pada dewa tingkat tujuh. Jiang Chen tersenyum ketika gilirannya muncul. Ketika dia mengedarkan kekuatan surgawinya, satu cahaya muncul di dinding, diikuti oleh sedetik. Dia perlahan tapi pasti mencapai tujuh lampu, dan dalam waktu kurang dari Penatua Su dan G untuk But. Apa artinya itu? Para pejabat menunjukkan beberapa kejutan. Mereka tidak bisa tidak mencuri pandang sekilas ke arahnya, ingin tahu tentang pendatang baru ini. Sekt Mistres Han, sekte Anda pergi ke berbagai tempat, tampaknya. Petik 2. Han Suang tersenyum kembali, merasakan berat dari bahunya. Ujianmu terlalu tinggi, para tetua. Kami hanya melewati kulit gigi kami. Petik 2. Jiang Huan dengan mudah menjaga sisi penawarannya, menyebabkan tujuh lampu bersinar seperti keponakannya, dan mengantar Vienstar melintasi garis finis. Selamat, Nyonya Han. Sekte Anda telah memenuhi syarat. Kesulitan lebih tinggi dari biasanya kali ini, jadi tidak semua orang seberuntung Anda. Salah satu petugas tertawa kecil ketika mengucapkan selamat. Han Suang berseri-seri. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini untuk bertanya, Tuanku, berapa banyak vaksi yang memenuhi syarat sejauh ini? Dia jelas harus memancing informasi sementara para pejabat masih dalam mood. Ada salahnya memberi tahumu. Dari 5 tempat, 3 pasti akan pergi ke vaksi terkuat. Dua lainnya adalah undian antara 5 atau 6 sekte. Jika Anda dapat mengalahkan dua dari mereka, Anda hampir dijamin menjadi salah satu pemenang. Tetapi setiap vaksi yang memenuhi syarat telah memenuhi standar kami. Tak satu pun dari mereka adalah penurut. Petik 2. Kurang lebih seperti yang dia duga. Tetapi meskipun ada tantangan, mereka datang terlalu jauh untuk menyerah pada tahap ini. Terima kasih banyak, para tetua. Sekte kami akan melakukan yang terbaik untuk membawa kehormatan bagi Crimson Waters dan God King. Dia menunjukkan rasa hormat yang cukup untuk membelai ego pria God King itu. Jika mereka tidak terikat tangan dan kaki dengan aturan, mereka tidak keberatan memberikan Vienstar sedikit bantuan. Sayangnya, bujukan mereka tidak memiliki peluang. Kemiripan perlakuan khusus akan dihukum mati. Tidak perlu berdiri di atas upacara, Sekte Mistres Han. Kekuatan saja yang akan menentukan hasil akhir. Lord Crimson Waters akan senang menyaksikan kesuksesan Anda jika sekte Anda cukup kuat. Petik 2. Pokoknya, hari kita belum selesai, jadi kamu dan orang-orangmu harus pergi, Sekte Mistres. Persaingan dimulai besok. Jangan terlambat. Petik 2. Han Suang yang bersemangat mengangguk. Tentu saja, kami akan kesana lebih awal, Anda dapat mengandalkan kami. Ketika sampai pada tekad dan dorongan, kita tidak akan kalah dari siapapun. Bab 2336 banding 2336. Lulus audit mengangkat beban besar dari bahu Han Suang. Tergetar dan termotivasi dengan cepat, dia jelas sangat peduli tentang mendapatkan tempat di Heavenly Crimson Lake. Dini hari berikutnya, dia membawa timnya ke lapangan kompetisi di danau. Orang-orang dari Mansion God King sudah menyiapkan panggung dan membuat persiapan mereka. Sekembalinya ke danau Crimson Surgawi, Jiang Chen memandang secara emosional pada badan air yang luas. Dalam kehidupan masa lalunya, dia datang ke sini bersama ayahnya dan mengagumi penciptaan yang agung oleh kekuatan Surgawi. Siapa yang mengira ia akan kembali ke sini sebagai pria yang berbeda setelah beberapa ratus ribu tahun? Apa yang kamu lihat? Penatua Sen Junior. Han Saung menghampirinya dengan senyum ramah. Kekuatan ciptaan luar biasa, dan keahlian mereka mahir. Jiang Chen menjawab dengan pertanyaannya sendiri, Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Sekmistress Han. Han Suang terkekeh. Saya sudah sering ke sini dan mengalami saat-saat menakjubkan. Anda harus menunggu sampai kami memenangkan tempat dan membangun fondasi kami di sini. Anda akan bebas menatap danau itu sepanjang hari, setiap hari. Petik 2. Jiang Chen menyentak kepalanya. Ayo pergi. Petik 2. Sebanyak 12 faksi berpartisipasi dalam kompetisi, tiga di antaranya, bagaimanapun, berada di liga yang sama sekali berbeda. White Drag Sekte hampir dijamin tempat. Masing-masing ditugaskan ke daerah mereka sendiri dan semua orang membawa elit terbaik mereka. Tempat itu dipenuhi energi. Di atas panggung muncul penyelenggara dari rumah God King itu. Dikelilingi oleh para pembantunya, God King Crimson Waters berjalan keluar dengan segala kemuliaan. Tubuhnya yang tinggi dan kuat membuatnya menonjol dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Semua memuji Tuhan kami yang dewa. Semoga Anda hidup selama dunia, dan dunia selamanya makmur. Senyum muncul dari ekspresi serius sang dewa. Kamu semua adalah pilar dari Crimson Waters Minor, sesama pengikut tau. Tidak perlu formalitas seperti itu. Hanya ada satu aturan untuk kompetisi ini, keadilan. Untuk itu, lima titik akan dibagi menjadi dua bagian. Tiga besar akan dipilih dari faksi yang mencalonkan diri. Mereka yang bertujuan untuk memperjuangkan tiga tempat teratas dapat menempatkan diri Anda di urutan pertama. Namun, jika Anda gagal, Anda tidak bisa bertarung untuk tempat keempat dan kelima. God King Crimson Waters mengumumkan aturan. Rancangan kompetisi ini adalah untuk memastikan bahwa tiga faksi paling kuat akan memenangkan tiga tempat pertama, yang sesuai dengan kepentingan dunia kecil dan harapan partai God King. Tentu saja, itu juga merupakan bentuk perlindungan bagi faksi lain sampai taraf tertentu. Jika setiap faksi mungkin diadu satu sama lain, mereka yang dicocokkan dengan tiga besar akan menderita terlalu. Hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk menang. Aturan melindungi baik tiga faksi teratas dan faksi yang lebih rendah. Faksi yang lebih kecil bebas untuk menantang tiga besar jika mereka cenderung. Jika tidak, mereka akan berjuang untuk dua tempat terbawah. Itu adalah cara yang agak manusiawi untuk mengatur segalanya. Mereka yang ingin berjuang untuk tiga tempat teratas, sebutkan namamu. Petik 2. Hansuang bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tidak tertarik terlibat, dan dia tidak punya alasan untuk itu. Tiga faksi teratas, termasuk Sekte Drek Putih, bukan lawan Fianstar Sekte yang bisa menyaingi. Dia akan mencari mati dengan menantang mereka. Namun, satu faksi menominasikan dirinya sebagai tambahan dari tiga faksi teratas, yang menjamin rasa hormat semua orang. Tes, sejak kapan Sekte Sundlase menjadi begitu berani? Menantang tiga besar, apakah mereka cukup baik untuk itu? Mereka bukan orang yang gegabuh. Sudahkah mereka menemukan sesuatu dan sangat meningkatkan diri mereka sendiri? Petik 2. Sundlase Sekte adalah salah satu faksi top di dunia kecil, tetapi tidak pernah dianggap sebagai salah satu dari tiga besar. Paling-paling, mereka berada di peringkat kelima di antara semua faksi. Namun, baru-baru ini, Sekte itu tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang tahu pasti di mana mereka berdiri saat ini. Oleh karena itu, keputusan Sekte untuk mencalonkan diri itu mengejutkan, tetapi juga menarik. Mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk mendukung diri mereka sendiri. Kalau tidak, siapa yang mau bertaruh sembarangan? Penting untuk memenangkan satu tempat di kompetisi. Jika mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka, mereka bisa bertarung untuk keempat atau kelima sebagai gantinya. Sungguh langkah yang berani. Han Suang memberi faksi jempol mental dan bergumam. Aku iri pada mereka karena kepercayaan diri mereka. Kapan Fianstar Sekte dapat berjuang untuk tiga tempat teratas? Itu akan menjadi pemandangan yang mulia. Dia jelas iri pada Sundlase Sekte karena momen kejayaannya. Jiang Chen terkekeh. Kamu juga bisa mencobanya, Sektmistres Han. Petik 2. Tidak, kurasa aku tidak akan melakukannya. Saya tidak ingin tersandung dan jatuh dengan mengambil langkah terlalu besar. Han Suang terkekeh. Mari kita mengambil langkah yang mantap dan mengincar dua titik terakhir. Petik 2. Jiang Chen mengangguk tanpa sepatah kata pun bukannya sukarela membantu. Dia tidak ingin menonjol ketika God King hadir. Kemuliaan seperti itu tidak ada artinya. Karena langkah Sundlase Sekte yang tak terduga, ada empat sekte yang berjuang untuk tiga tempat teratas, sementara delapan sisanya akan bertarung untuk dua yang terakhir. Haha, kuda hitam penantang telah memudahkan kita untuk mengatur kompetisi. Ada delapan faksi yang berjuang untuk dua tempat tersisa. Kami akan memasangkan Anda dan menahan dua putaran pertandingan untuk memilih dua faksi. Itu seharusnya berhasil, bukan? Petik 2. God King Crimson Waters sedikit tersenyum. God King telah dengan bijaksana membuat pengaturan yang paling masuk akal. Petik 2. Dengan kata lain, hanya dua kemenangan beruntun akan menjamin tempat. Memahami aturan, Hansuang meningkatkan moral kelompoknya dengan pembicaraan. Ini adalah peluang bagus untuk Sekte Vianstar. Kami hanya harus mengalahkan dua faksi untuk mendapatkan tempat. Kita harus melakukannya. Itu akan menjadi awal dari kenaikan kita menuju kebesaran. Petik 2. Faksi lain memotivasi anggota mereka juga. Masing-masing dari mereka telah lulus audit sebelum berpartisipasi. Tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Faktanya, Sekte Vianstar dianggap sebagai kontestan terlemah, tidak lebih dari untuk menyaksikan daripada bertarung. Tujuh faksi lainnya semuanya berharap untuk menghadapi Vianstar di kompetisi. Itu adalah faksi yang paling terkenal, sempurna untuk babak pertama. Hansuang tahu betul apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia tidak tersinggung. Seseorang harus mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan nyata. Kemarahan tidak produktif. Tidak ada seorang pun di dunia bela diri dao yang peduli tentang perasaan. Satu-satunya yang penting adalah kekuatan. Tinju itu hukum. Bab 2337 banding 2337 Turnamen untuk dua tempat terakhir akan berlangsung terlebih dahulu. Adapun tiga tempat pertama, masing-masing Sekte akan bersaing dengan yang lain. Dua pemenang akan memastikan tempat mereka setelah putaran pertama, sementara dua yang kalah akan bertarung lagi untuk yang terakhir. Petik 2 Setelah mengumumkan aturan, para pejabat melanjutkan undian. Sebagai perwakilan Sekte, Hansuang dengan cepat melihat nama Vianstar muncul, serta identitas lawan pertama mereka. Seperti keberuntungan, Sekte orang botak yang sebelumnya menghinanya. Bukan salah satu dari vaksi yang benar-benar kuat, namun jauh lebih terkenal daripada Vianstar dan dengan mudah masuk peringkat tujuh besar Crimson Waters. Heh, Sekt Mistres Han, kita memiliki takdir bersama seperti itu. Si tua Zhao ketujuh mengjilat bibirnya dan melongo dengan bersemangat. Hansuang sedikit tidak puas untuk bertemu dengan lawan yang berduri seperti itu. Apa yang kurang dimiliki Golden Glyph Sekte dalam kekuatan mentah, seringkali memperoleh kemenangan tak terduga berkat penggunaan mesin terbang dan jimat yang cerdik. Dia lebih suka musuh yang lebih rendah, jika mungkin. Tuan-tuan, pertarungan yang sulit menunggu kita, tetapi itu tidak berarti peluang kita nol. Kami hanya membutuhkan tiga kemenangan dari lima pertandingan, jadi bagi Anda yang yakin akan peluangnya, silakan angkat tangan. Petik 2. Jiang Chen dan Jiang Huan saling memandang sebelum perlahan melakukannya. Merengut, Penatua G dan Penatua Su menegur, Tuan-tuan, sekarang bukan waktunya untuk pamer. Ada tempat yang dipertaruhkan, jadi jangan melebih-lebihkan kekuatan Anda. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Dan bagaimana kamu tahu kita ini, Penatua? Siapakah Anda, pembaca pikiran? Jawabannya membuat kedua pria tua itu tak bisa berkata-kata. Huff, Sekmistres, Anda sebaiknya hati-hati mempertimbangkan semua variabel sebelum memutuskan strategi keseluruhan kami. Jangan biarkan orang bodoh tertentu merusak semuanya. Penatua Su mendengus pelan. Hentikan itu, jawab Hansuang kesal. Strategi, apa gunanya jika kita dihilangkan dari memulai? Sejujurnya, aku akan lebih lega melihat kalian berdua melangkah maju juga. Karena kamu tidak punya nyali untuk itu, mengapa kamu mencoba menahan orang lain? Petik 2. Hansuang tidak berpikir Jiang Chen dan pamannya dijamin akan menang, tetapi percaya diri mereka jauh lebih disukai daripada pengecut kedua tetua. Penatua Su dan Penatua G marah. Jika itu sikapmu, maka jadilah itu. Hanya saja, jangan menganggap kita bertanggung jawab ketika sekte kita dihilangkan. Petik 2. Jika kita gagal, itu bukan karena kita mengambil risiko, tetapi karena kurangnya kekuatan. Jiang Chen membalas dengan tenang. Semua trik mereka tidak berdaya jika kamu cukup kuat di atas ring. Sektmistress, bagaimana dengan anda? Apakah anda siap untuk itu? Aku dan pamanku siap bertengkar. Petik 2. Hansuan tersenyum padanya, diam-diam senang dengan kepercayaan dirinya. Tentu saja, saya sekte, jadi saya harus memimpin dengan contoh. Ah, celakalah aku. Aku akan melakukan apapun, jadi kalian lakukan saja bagianmu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Hebat, golden glip sekte akan menjadi sepotong kue dalam kasus itu. Petik 2. Penatua Su dan Penatua G cemberut galak. Mereka tidak bermaksud mengabaikan tugas mereka. Mereka memiliki keinginan yang sama untuk menang, namun mereka tidak mengangkat tangan. Mereka sama sekali tidak merasa cukup kuat untuk menghadapi lawan mereka. Jadi mereka menemukan diri mereka terpecah di antara dua hal yang berlawanan. Mereka akan senang melihat dua orang sok menderita, tetapi mereka juga berharap untuk melihat mereka menang. Baiklah, arena sudah siap. Perwakilan terpilih dapat maju untuk membuktikan identitas mereka, salah satu hakim utama mengumumkan. Ayo pergi. Han Suang menyimpulkan dengan singkat. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diperlukan. Otentikasi adalah untuk mencegah penyamaran. Kombatan hari ini diharuskan menghadiri audit pada hari sebelumnya, atau mereka menyatakan bahwa curang dan hak mereka dicabut. Itu adalah langkah penting, tetapi penipuan jarang terjadi pada tahap ini. Setelah konfirmasi selesai, pintu dibuka untuk lima terowongan menuju arena. Kedua belah pihak akan segera saling berhadapan dalam lima duel. Adapun urutan pertarungan, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan undian. Ketika itu terjadi, nama Jiang Chen adalah yang pertama kali ditarik. Lawannya, seorang penatua terhormat yang hampir sekuat sekte Golden Glyph Sekte, dikenal sebagai sekte nomor dua. Jiang Chen mengamati pria itu. Dia seharusnya berada di sekitar tingkat ke-8. Dia melambai ke Han Suang. Aku menunggu kabar baikmu, sekt mistres. Petik 2. Senyum Han Suang menghilang ketika dia melihat siapa yang seharusnya dia hadapi. Oposisi yang lebih lemah akan memastikan kemenangan baginya dan pamannya, mendorong mereka ke putaran berikutnya begitu dia memberikan semuanya. Tetapi rencana yang paling baik dari tikus dan laki-laki sering menjadi serba salah. Mungkinkah seseorang semuda penatua Zen Junior menangani prajurit yang berpengalaman seperti yang nomor dua Golden Glyph Sekte? Satu demi satu, yang lain menggambar lawan mereka sendiri dan memasuki tahap masing-masing. Baiklah, karena semua orang telah mengambil tempat mereka, aku akan membahas peraturan untuk terakhir kalinya. Hindari bertarung sampai mati sebanyak mungkin. Anda harus berhenti menyerang segera setelah lawan menyerah. Jika tidak, Anda akan dihukum dan sebaliknya dinyatakan sebagai pecundang. Petik 2 Aturan itu tidak terlalu rumit atau membatasi daripada yang mungkin muncul pada awalnya. Jiang Chen berdiri di tengah arena, hatinya sepenuhnya tenang. Dia sudah memahami kekuatan lawannya. Tingkat puncak ke-7, dekat dengan tingkat ke-8, tetapi belum sampai di sana. Mungkin Penatua Golden Glyph memiliki seni yang kuat yang bisa memanfaatkan potensinya dan untuk sementara meningkatkan kemampuan bertarungnya ke tingkat ke-8. Meski begitu, Tuan Muda adalah dewa tingkat ke-9 mengejar dunia God King. Beberapa level yang sama adalah lawannya, jadi dia tidak perlu takut pada seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah. Penatua terhormat Golden Glyph Sekte menatapnya dengan jijik, dingin dan angkuh. Kursi ini bertanya-tanya di mana Nyonya Han menggali kesalahanmu. Biarkan saya memperingatkan Anda, Anda harus tahu tempat Anda dan mengakui kekalahan sekarang. Jika tidak, sementara keterampilan saya yang menakjubkan tidak akan membunuh Anda secara langsung, tetapi Anda akan berharap mereka memilikinya. Petik 2 Itu adalah ancaman telanjang, murni dan sederhana. Orang ini jelas sangat sedikit memikirkan Jiang Chen, tetapi Tuan Muda itu terbiasa dengan kesombongan seperti ini. Masa mudanya membuatnya mudah diremehkan. Karenanya, dia tersenyum acuh tak acuh. Yap-yap-yap. Apakah itu satu-satunya hal yang mereka ajarkan di sekte Anda? Bagaimana Anda akan membersihkan situasi ketika Anda kehilangan bahkan celana Anda nanti? Pria yang lebih tua itu tertawa terbahak-bahak. Menarik. Aku tidak akan membuang nafasku. Aku akan menamparmu sampai paman menangis. Jangan merusakku terlalu cepat sekarang, nak. Petik 2 Bab 2338 banding 2338 Orang itu tidak terlihat seperti sedang bercanda. Krone sudah mulai mengalir keluar dari tubuhnya, segudang kecebong emas melayang di sekelilingnya. Gentar pada kekuatanku. Krone-nya berlari maju saat dia mengatakan ini, meluncur ke arah Jiang Chen dalam aliran kekuatan yang merusak dan menyimpang. Krone mampu menekup jalinan ruang itu sendiri, yang memengaruhi kemampuan lawan untuk bereaksi terhadapnya. Keterampilan pria itu dengan Rune cukup luar biasa. Bahkan Pil-Old Rune kembali pada Divine Abyss jauh dari penatua terhormat dari Golden Glypsek. Namun, Jiang Chen bukan orang yang sama seperti dia berada di miriat abyss. Pada tingkat surgawi ranah surgawi, ia memiliki kesadaran yang menyaingi dewa. Dewa tingkat 7 bukanlah ancaman baginya. Masalah terbesarnya adalah bagaimana menyembunyikan sebanyak mungkin kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membiarkan God King Crimson Water merasakan betapa kuatnya dia. Biasanya, dia bisa membunuh sesepu ini 10 kali lipat dengan sekali tamparan. Jiang Chen memanggil tubuh marahnya, lalu mengangkat gunung emas magnetnya di tangan. Harta ini relatif tidak dikenal di pesawat Taiwan, jadi tidak ada masalah dengannya menggunakannya di sini. Badai magnetik gunung itu berkeliaran, melawan distorsi spasial yang diberikan oleh Rune. Penatua Golden Glypsek heran dengan ketangguhan lawannya, dan Jiang Chen tidak akan memberinya waktu untuk beristirahat. Dia mendorong gunungnya ke kedalaman baru untuk melepaskan perahara magnet yang akan menghancurkan lawannya ke dinding. Dalam bela diri Dao, memiliki keunggulan lebih penting. Ketika Jiang Chen berada di atas angin, lawannya dicegah menggunakan sebagian besar kemampuannya. Dengan menggunakan gunung emas yang magnetis untuk mencapai hal ini, itu akan membodohi pengamat sehingga berpikir bahwa ia mengandalkan kekuatan hartanya daripada kultifasi pribadinya. Ini adalah strateginya untuk tetap tidak terdeteksi. Penatua Golden Glypsek yang malang tidak tahu bahwa kekalahannya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan gunung emas magnet itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Badai magnetik dengan cepat meningkat menjadi topan besar, lautan deras yang menjebak Penatua Golden Glypsek di dalamnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan, dia benar-benar macet. Penatua yang dihormati dari Golden Glypsek T ingin mengutuk dengan keras. Apa-apaan ini? Apakah anak ini bahkan manusia? Harta apa yang dia miliki? Kenapa dia bisa membuat badai spasial? Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa dia benar-benar terkurung. Ledakan. Angin magnet datang ke kepala yang menderu. Tubuh sesepu Golden Glypsek diambil seperti daun dan dilempar keluar dari arena. Berdebar. Penatua Golden Glypsek merasakan sakit yang membelah di belakangnya saat dia terjatuh ke tanah yang keras. Kemenangan pertama untuk Sekte Vienstar. Seseorang segera melaporkan hasilnya. Terkunci dalam pertempuran sengit, Hansuang segera didukung ketika dia mendengar kabar baik. Sesaat kemudian, ada laporan serupa. Kemenangan kedua untuk Sekte Vienstar. Momentum yang luar biasa. Hansuang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pemenangnya bukanlah Penatua G dan Su. Tidak, itu pasti dua Penatua Zen. Jiang Chen dan Jiang Huan telah menang dengan sedikit usaha, tetapi mereka juga wajib berpura-pura bahwa mereka telah berusaha sangat keras. Seni pertunjukan semacam ini mengering dengan sendirinya. Meskipun demikian, kemenangan mereka mengejutkan penonton. Kapan Sekte Vienstar menjadi begitu kuat? Kedua belas faksi yang berpartisipasi dalam kompetisi secara universal percaya itu adalah tempat terakhir. Sungguh kebalikan dari harapan. Banyak yang kecewa karena tidak ditarik. Anehnya mereka merasa lega. Bukankah mereka akan dihancurkan di babak pertama karena meremehkan mereka? Ada sejumlah Sekte yang pasti lebih lemah dari Golden Glyph Sekte. Jika Golden Glyph kalah sangat parah, bisakah mereka melakukan yang lebih baik? Hansuang berkelahi semakin sulit karena dorongan dari Jiangs. Terlepas dari bagaimana sesepuh Golden Glyph bergerak melawannya, dia tetap mengendalikannya dengan erat sampai akhirnya dia hilang. Kemenangannya diputuskan sangat lama setelah Penatua G dan Su dikalahkan. Karena itu, mereka memenangkan 3 dari 5 pertarungan. Golden Glyph tersingkir, Vienstar akan maju. Apakah ini penampilan kuda hitam baru? Semua orang menemukan perkembangan itu hampir ajaib. Bahkan di antara pejabat Crimson Water, banyak Penatua dan penasehat saling berbisik kagum. God King itu sendiri mengintip dengan minat pada arah Hansuang. Keberhasilan Jianghuang dan Jiangchen mengumpulkan rasa ingin tahunya. Di mana Hansuang kecil menemukan sepasang pembantu yang mampu. Dia bertanya kepada bawahannya. Menurutnya, Baginda, mereka selalu menjadi bagian dari Vienstar Sek. Mereka hanya introvert dan biasanya menjaga diri mereka sendiri. Petik 2. Apakah begitu? God King itu tidak begitu yakin. Kedua lelaki itu tampaknya tidak bisa dibilang sepele, tetapi dia hampir tidak bisa menyelidiki lebih jauh tentang rahasia Sekte Bawahan. Sebagai gantinya, dia menyimpan pikiran itu untuk nanti. Sekte lain mulai bersaing satu sama lain. Hansuang sangat bersemangat. Dia bertukar balita dengan Jiangchen dan Jianghuang dalam perayaan. Bagus sekali, Sekt Mistres Han. Jiangchen tersenyum menyambut. Kesannya pada wanita itu belum terlalu besar sebelumnya. Apa yang dilihatnya beberapa saat sebelumnya mengubah pikirannya tentang wanita itu. Hansuang bukan hanya tikus kutukan yang memuntahkan, itu hanya bagaimana dia bertahan hidup di dunia. Dia bisa bertarung sekeras siapapun, dan pantas mendapatkan posisi kepemimpinan lebih dari penatua G dan Su. Bab 2339 banding 2339. Tiga pertarungan lainnya berakhir tak lama. Faksi yang menang memasuki babak kedua bersama Vienstar. Pemenang babak ini akan menerima kualifikasi. Haruskah kita melanjutkan jejak kita sebagai kuda hitam yang tak terduga? Semangat Hansuang sangat tinggi. Penampilan Jiangchen dan Jianghuang memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia hampir percaya bahwa kemenangan mereka tidak terhindarkan, dan dia adalah satu-satunya yang perlu menang. Akan lebih baik jika tetua G dan Su bisa menang juga, tetapi mereka sebenarnya tidak masalah. Banyak yang ditarik untuk pertarungan babak kedua. Tak satu pun dari pemenang dari babak pertama adalah pesaing mudah. Di antara tiga lawan potensial, dua pasti lebih kuat dari Golden Glyph. Yang terakhir kira-kira sejajar. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit tidak peduli tugas mereka. Vienstar yang diberkati kali ini, mereka menggambar yang lebih lemah dari ketiganya. Heh, nyonya Han. Vienstar menantang harapan sampai sekarang, tetapi bukankah ini tentang sejauh yang Anda akan pergi? Seribu pertempuran sekte hanya terdiri dari veteran. Jika prajurit kita secara tidak sengaja menyerang dengan terlalu banyak kekuatan. Bukankah itu buruk bagi hubungan kita? Musuh dengan cepat memulai upaya untuk mengarahkan Vienstar ke dalam penyerahan. Apakah kamu mengatakan kamu bermaksud untuk menyerah? Han Suang tersenyum dengan tenang. Ekspresi kepala sekte pertempuran seribu menjadi gelap. Jangan bermain bodoh, sekte. Saya dengan baik hati menyarankan Anda untuk menyerah. Saat pertempuran dimulai, keselamatanmu tidak bisa dijamin. Petik 2. Han Suang mempertahankan senyumnya. Oh, apakah Anda yakin itu milik Anda? Jiang Chen memberi wanita itu acungan jempol. Dia orang yang berani. Cukup olok-olok. Dapatkan di arena. Bawahan Gatking itu tidak tertarik mendengar sikap tak berguna. Lebih baik membiarkan Tinju memutuskan siapa yang benar. Sekali lagi, tiga kemenangan dibutuhkan di antara lima pertempuran. Han Suang adalah yang pertama dalam susunan acak. Untungnya, dia cocok dengan salah satu tetua normal Tausan Battle, mungkin ketiga atau keempat di antara lima mereka. Dia melemparkan pandangan ke arah Jiang Chen dan Jiang Huan yang mengatakan, Aku bisa menangani orang ini, jadi sisanya terserah padamu. Jiang Chen mengembalikannya dengan senyum percaya diri. Jiang Huan menggosok hidungnya, lalu mendengus ke langit dengan sikap menghina. Itu adalah tindakan yang dilakukan terutama untuk Gatking Crimson Water. Dia tidak ingin penguasa terlalu memperhatikannya. Lawan The Jiangs, ditarik dalam waktu juga. Jiang Chen beruntung menemukan dirinya cocok dengan seseorang yang kekuatannya juga lumayan. Lawan Jiang Huan, di sisi lain, adalah kepala sekte pertempuran seribu. Dia sedikit kesal, bukan tentang bagaimana mengalahkan lawannya, tetapi bagaimana menghindari kecurigaan saat melakukannya. Jiang Chen berjalan dengan mudah di atas panggung, meninggalkan, pamannya, sendirian dengan masalahnya. Musuhnya sudah menunggu cukup lama untuknya. Orang yang menjadi lawannya jelas seorang ahli yang telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuhan yang melekat padanya menandai dirinya sebagai orang yang selamat dari pertumpahan darah. Tapi, lalu bagaimana? Jika Aura seseorang saja sudah cukup kuat untuk membunuh, tidak perlu bagi mereka untuk masuk ke dalam cincin di tempat pertama. Mata ahli tertuju pada Jiang Chen dengan racun besar. Pisau saya telah meminum darah setidaknya 10.000 orang. Nah, Anda akan menjadi nomor 10.001. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah itu kebiasaan di antara orang bodoh untuk mengancam lawan mereka sebelum bertarung? Saya kira ancaman Anda lebih baik daripada pria tua dari Golden Glyph itu. Apakah kamu yakin kamu lebih kuat dari dia? Petik 2. Dia tidak peduli pada kata-kata kosong musuh. Tujuannya sama dengan di babak terakhir. Dia perlu mencari cara untuk mengalahkan lawannya dengan cara yang membuat kekuatan sejatinya tersembunyi. Intimidasi anemia yang hanya cukup untuk menakut-nakuti anak-anak sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Mata pria itu berubah dingin. Dia gemetar sesaat sebelum merilis gambar yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke segala arah. Beberapa ribu salinannya berdiri di hadapan Jiang Chen sekarang. Ribuan senjata dan ribuan pedang memenuhi udara. Jiang Chen tampaknya terperangkap dalam pusaran pedang dalam sekejap. Target serangan itu pura-pura bereaksi serius. Serangan terburu-buru seperti ini terlalu jelas di bawah pengawasan Evil Golden Eye-nya. Gambar-gambar dan gerakan pria sejati itu sama bedanya dengan tetesan hujan antara kelopak yang jatuh, mudah dilihat. Pakar secara internal cukup puas dengan reaksi lawannya. Dia berpikir bahwa kemampuannya telah berhasil membodohi pemuda itu. Jatuh. Dia berteriak tanpa kata, bilahnya mengiris Jiang Chen. Sayangnya, cahaya kemasan meletus begitu dia mendekati pemuda itu. Gelombang demi gelombang kekuatan melingkar yang mengerikan menghisap senjatanya. Apa ini? Pria itu terkejut. Dia memiliki banyak pengalaman tempur dan menganggap kecepatannya sebagai yang terbaik. Namun, serangannya yang seperti hantu telah ditangkap secara akurat. Mengapa kecepatannya tidak berhasil? Apakah penyesatannya gagal setelah semua? Atau, apakah ini sebenarnya kebetulan? Benar-benar suatu kebetulan. Angan-angannya memberi tahunya. Sayangnya, kenaifannya hanya menyperburuk kondisinya. Riak-riak yang menyebar hampir melucuti dirinya melalui kekuatannya yang sangat besar. Senjatanya dilem dengan kuat. Keluar denganmu. Baik senjata maupun manusia ditarik bebas dari segudang salinan yang mengelilinginya. Detik berikutnya, setiap gambar palsu menghilang. Lelaki itu merasakan denyut nalar di hatinya. Dia bergerak untuk bangun, tapi kaki Jiang Chen sudah ada di punggungnya. Berat gunung hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Haha, sayang sekali. Ilusi Anda tidak cukup baik terhadap keterampilan mata saya, pria muda itu menyatakan dengan serius. Korbannya mulai menangis kesakitan. Pria itu terengah-engah kesakitan sehingga lidahnya keluar dari mulutnya. Jika kaki Jiang Chen menekan lebih keras, dia akan mati. Baik, jika Anda tidak ingin berada di sini, Anda bisa pergi. Jiang Chen menendang pria itu dari arena seperti bola. Bab 2340 banding 2340. Kemenangan untuk Sekte Vienstar Kemenangan kedua untuk Sekte Vienstar Kemenangan ketiga untuk Sekte Vienstar Tiga laporan itu terdengar hampir bersamaan. Jiang Chen memperhatikan setelahnya bahwa seseorang telah menang sebelum dia. Kemenangan ketiga datang segera setelahnya. Yang pertama dimenangkan oleh Sekte Mistres Han Suang. Dia berjalan keluar dari cincin itu dengan anggun, ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Matanya sedikit memerah. Jelas, dia telah mendengar laporan dan menyadari bahwa Vienstar telah menembus sekali lagi. Selain itu, kemenangan babak ini berarti bahwa mereka sekarang berhak mendapat tempat. Kami menang. Dia memberanikan diri kedua orang tua yang tidak pasti. Jiang Chen menganggup dengan senyum tipis, sementara Jiang Huan memancarkan tatapannya yang sombong. Penatuage dan Su akhirnya kalah lagi, tidak mengejutkan di sana. Untungnya, itu tidak masalah. Vienstar telah menang melawan Thousand Battle dengan hampir mudah. Pasukan God King itu tercengang sekali lagi. God King Crimson Water melirik Vienstar sambil berpikir. Menarik. Ketiganya memang sangat menarik. Bukan hanya dua tua-tua. Saya mulai melihat Hansuang kecil dalam cahaya baru juga. Petik 2. Bukankah dia selalu seperti itu? Tanya salah seorang tetua. Selalu seperti itu. Haha, mungkin. Tidakkah kamu pikir dia juga menyembunyikan kekuatannya? Jika dia hanya alam ketuhanan tingkat ketujuh, mengapa dia nyaris tidak menang melawan setiap lawan yang dia lawan meski memiliki kekuatan yang berbeda? Petik 2. Tidak ada yang punya penjelasan bagus untuk itu. Ya, alam surgawi tingkat tujuh bukanlah jaminan kemenangan di arena kompetitif ini. Bahkan tingkat kedelapan belum tentu cukup jaminan. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, yang mulia, itu agak aneh. Hansuang juga sangat muda. Mengapa dia bertunangan dengan kepala Sekte Vienstar di tempat pertama? Dan mengapa dia mati sebelum pernikahan mereka yang sebenarnya? Apakah ada lebih banyak masalah daripada memenuhi mata? Seseorang mulai menjadi imajinatif. Crimson Water terkekeh. Itu sama sekali tidak penting, urusan pribadi Sekte. Selama mereka tidak melampaui batas mereka terlalu banyak, kita tidak perlu campur tangan. Petik 2. Kata-katanya mengatur sifat perselingkuhan di atas batu. Kompetisi ini, kalau begitu. Tanya yang lain. Ini kemenangan mereka, tentu saja. Kekuatan mereka lebih dari sekadar menjaminnya. Apakah Anda mengatakan mereka curang? Hahaha, tentu saja tidak. Seperti yang Anda katakan, Tuan. Petik 2. Dengan demikian, lari Vienstar sebagai kuda hitam di segel, dan buah kemenangannya diamankan. Hasil yang luar biasa dan sama sekali tidak terduga. Sekte Buddha Giok adalah pemenang lainnya. Ketika Hansuang melangkah maju untuk menerima token Crimson Water, wajahnya tampak memerah karena emosi. Hanya empat Sekte yang bersaing untuk tiga besar, yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Prosesnya tidak kalah dramatis. Yang paling penting adalah kemenangan Sundlase atas salah satu dari tiga teratas, mencuri tempat dalam proses. Pihak yang kalah bernama Sekte Jade Armor. Sebelumnya di tempat ketiga dalam peringkat, itu kehilangan posisinya sepenuhnya setelah kekalahan. Kelima Sekte yang menerima hak untuk Heavenly Crimson Lake adalah sebagai berikut. Sekte Drek Putih, Sekte Kosmos, Sekte Sundlase, Sekte Buddha Giok, dan Sekte Vienstar. Hansuang tidak peduli sama sekali bahwa Vienstar terakhir di antara lima. Dia ingin yang terkenal dan mendapat manfaat pertama dan terutama. Sebagai otoritas yang berwenang, God King Crimson Water mengucapkan selamat kepada mereka semua. Dia memberi tahu mereka tentang wilayah yang dibatasi yang diizinkan untuk mereka gunakan dan bangun. Aku harus menawarkan ucapan selamat yang tulus untuk kalian berlima. Pada konferensi God King berikutnya, Anda akan memiliki hak untuk menemani saya sebagai pengikut saya untuk mengunjungi Kaisar Celestial. Anda harus menghargai kesempatan unik dan mulia ini. Petik 2 Kelima Sekte Sangat Gembira Vienstar Sekte adalah yang paling bahagia dari semua, karena itu adalah pertama kalinya ia sampai di tepi Danau Heavenly Crimson. Wajar bagi rakyatnya untuk lebih senang daripada yang lain. Tentu saja, semangat Hansuang dan Jiang sebagian besar palsu. Penatua G dan Su, di sisi lain, memperlihatkan emosi yang otentik. Mereka bertempur dengan agak buruk di kedua ronde, ya, tapi ternyata tidak apa-apa. Vienstar telah memenangkan hari dan posisi. Menang dan kalah adalah bagian alami dari kehidupan seseorang. Yang lain hanya akan memandang mereka dengan iri sekarang, daripada menyebut nama mereka dengan cemohan. Selanjutnya datang jamuan dari kediaman Gat King. Lima sekte yang menang diundang, seperti semua orang yang kalah. Yang terakhir adalah sikap ramah dan penuh perhatian, meskipun fakta bahwa yang kalah tidak merasa senang menghadiri. Gat King itu menemukan waktu untuk berbicara dengan Hansuang dan Jiang selama jamuan makan, meskipun kata-kata yang dipertukarkan tidak melampaui kesopanan. Segalanya tampak sepenuhnya alami. Hansuang tetap cukup bersemangat setelah makan. Tidak apa-apa, nyonya Han. Penatua G dan Su telah pulang. Tidak ada orang lain di sini, Jiang Chen mengingatkan dengan lembut. Perilaku kepala sekte menjadi agak terlalu teatrikal. Hansuang berkedip, lalu tersenyum malu. Apa maksudmu? Tidakkah seharusnya saya senang bahwa kami menang? Dan mengapa kalian berdua terlihat tidak bahagia? Ya, saya ingin tahu mengapa demikian. Petik 2 Jiang Chen menjawab dengan penuh percaya diri. Kami bergabung dengan Vienstar demi kemenangan. Kehilangan bukanlah suatu pilihan, dan menang, sepenuhnya diharapkan. Petik 2 Huff, sepenuhnya diharapkan. Apakah Anda tidak memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan kami? Hansuang dengan cermat mengamati Jiang Chen dan Jiang Huan. Jiang Chen tetap tenang. Tidak, paman saya dan saya ingin berkultivasi di sekitar Heavenly Crimson Lake. Ini ketenaran dan audiensi dengan Kaisar Celestial yang kita kejar. Petik 2 Hehehe, baiklah. Hansuang melambaikan tangan dengan santai. Itu tidak penting. Tujuan pertama kami selaras. Bukan. Kami mendapat tempat yang kami inginkan. Petik 2 Untuk menunjukkan alasan yang sangat jernih, dia mengabaikan penyelidikan awalnya. Jiang Chen sedikit mengangguk. Iya, kami bekerja menuju tujuan bersama dengan upaya bersama. Sekarang setelah selesai, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Sekt Mistres Han Bab 2341 banding 2341 Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Hilang sudah keterusterangan langsung Han Suang. Sebagai gantinya, dia menatap Jiang Chen dengan penuh penilaian, seolah-olah mencoba untuk memahami niatnya. Bagaimana dengan Anda, tuan-tuan? Dia bertanya dengan napas lembut. Kau sekretaris, kau melakukan penghormatan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Huff. Apakah dia mempermainkan saya? Tapi dia segera mendapatkan kembali emosinya yang berapi-api, membuat jalan keluar yang besar seperti embusan angin. Mari kita bicarakan lain kali. Anda harus tidur lebih awal. Petik 2. Jadi begitulah dia ingin memainkannya. Jiang Chen mengikuti sosoknya yang sedang pergi sambil tersenyum, lalu berbalik ke Jiang Huan. Yang terakhir adalah gambaran tidak bersalah. Kenapa kamu menatapku? Saya membuat diri saya langka dan tidak pernah berhenti sementara kalian berdua bermain mata. Saya sudah menjadi model roda 3. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Apapun, tidak ada orang lain di sini, jadi kau bisa membatalkan aksinya. Petik 2. Jiang Huan menyeringai nakal, wajahnya mengambil kepintaran yang biasa. Tuan muda, ada lebih banyak baginya daripada yang terlihat. Sama seperti kita, dia menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti merencanakan sesuatu, tetapi mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Diduga, itu pasti terkait dengan Heavenly Crimson Lake. Petik 2. Jiang Chen bergumam, tidak ada konflik kepentingan di antara kita dalam kasus itu. Haruskah kita menutup mata dan menjauh dari bisnisnya? Jiang Huan mempertimbangkan sarannya, tetapi pria muda itu dengan cepat berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa. Jika dia menyebabkan keributan yang terlalu besar, dia mungkin memperingatkan orang-orang God King dan membuat Vien Star dikeluarkan. Kami harus mencium selamat tinggal konferensi itu. Petik 2. Kamu benar, kita masih perlu mengawasi wanita gila ini, tampaknya. Kami akan menghentikannya sebelum dia mengkompromikan rencana kami. Jiang Huan setuju. Jiang Chen menilai pria yang lebih tua dan tersenyum. He he, Paman, kamu memainkan bagian dari yang tidak malu-malu, jadi mengapa kamu tidak mengorbankan tubuhmu dan mencobanya? Mungkin dia akan jatuh cinta padamu yang tampan. Petik 2. Jiang Huan menggosok hidungnya. Tuan muda, hamba anda adalah kojer tua jompo, tetapi anda berada di puncak anda. Bukankah kamu lebih cocok? Plus, cabai itu jelas punya sesuatu untukmu. Dia tidak akan melirik kentut tua seperti saya, tetapi dia terus mencari alasan untuk mengoceh anda. He he, cinta pasti ada di udara. Tuan dan pelayan dengan enteng saling mengolok-olok. Pembicaraan rayuan adalah lelucon sederhana, tetapi mereka benar-benar harus mengawasi seorang wanita seperti Hansuang. Kejahatannya mungkin membalikkan danau dan merusak rencana mereka. Apapun yang diarencanakan, mereka tidak bisa membiarkannya lepas sebelum konferensi Gatking. Apa yang terjadi setelah itu bukan urusan mereka. Konferensi tidak mungkin dihadiri tanpa undangan, sehingga mereka membutuhkan dalih yang sah. Tidak peduli sejauh mana kekuatan Tuan muda, dia tidak mungkin memaksa masuk. Bahkan orang bodoh pun bisa membayangkan pertahanan di acara seperti itu. Setelah kompetisi yang sukses, Fienstar meluncurkan proyek konstruksi besar di Heavenly Crimson Lake. Bagaimanapun, mereka telah diberi hak untuk mendirikan markas mereka di sana selama 10 ribu tahun. Untuk pembudidaya, itu bukan waktu yang lama dalam skema besar hal, tetapi itu cukup signifikan untuk membenarkan upaya mereka. Lingkungan di sekitar danau benar-benar unggul dalam setiap aspek. Mendirikan sekte di sana memiliki manfaat luar biasa untuk penanaman. Lima pemenang mengukir daerah itu menjadi zona pengaruh yang cukup luas sehingga tidak ada yang bisa mengeluh. Bagi mereka, Danau Crimson Surgawi adalah tanah suci melalui dan melalui. Tapi Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi seperti sebelumnya. Dia hanya mengambil keuntungan dari situasinya dan memperdagangkan wilayah bekas Fienstar ke tepi danau. Adapun Jianghuan, dia acu-ta'acu terhadap apapun yang layak dimiliki tempat itu. Dia menghilang sepenuhnya setelah kompetisi berakhir, Begitu banyak sehingga Jiang Chen sendiri jarang berhubungan dengan pria itu. Tetap saja, Dia terkadang mampir satu atau dua kali setahun, Selalu membawa kembali berita aneh bersamanya. Kerusuhan muncul di wilayah ini dan itu, Atau serangan di tempat lain pada ini dan itu, Atau mungkin pembunuhan seorang tokoh besar di wilayah ini atau itu. Singkatnya, Peristiwa-peristiwa aneh muncul satu demi satu. Jiang Chen tahu betul bahwa Jianghuang menyinggung insiden yang disebabkannya sendiri. Orang tua itu menciptakan kekacauan untuk mendorong Taiyuan Plain ke tepi jurang. Bukan metode yang paling terhormat, Tetapi orang tidak bisa selalu mengambil jalan raya di saat dibutuhkan. Pengorbanan dan upaya Jianghuan membuat Tuan Muda lebih bertekad untuk berkultivasi, Dan berkultivasi lebih banyak lagi. Pada saat ini, Tubuhnya sudah mulai menjadi satu dengan garis keturunan binatang suci. Setelah asimilasi selesai, Dia akan mencapai puncak alam dewa dalam satu ikatan. Untuk itu, Dia bersembunyi di kamarnya setiap hari, Memanggil empat binatang suci untuk membantunya. Binatang buas itu dengan rela memberinya garis keturunan. Oleh karena itu, Bantuan berkelanjutan mereka sangat berharga dalam menyederhanakan dan mempercepat proses. Ditambahkan keempat simbol lukisan roh sejati, Jiangchen memperoleh wawasan baru dari hari ke hari. Bahkan, Binatang suci tumbuh lebih kuat pada kesempatan yang sama, Hubungan diam-diam antara mereka berempat semakin menguat. Keempatnya sekarang berada di alam surgawi tingkat sembilan. Jika mereka bisa mencapai setengah langkah God King pada saat dia menjadi godaan Bonavide, Kekuatan gabungan mereka akan menjadi sakit kepala yang menakutkan dalam pertempuran. Pada saat itu, Koordinasi dan pembentukan gabungan mereka akan mencapai dimensi yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki kekuatan asli penciptaan pesawat, Masing-masing gerakan mereka dipenuhi dengan misteri alam semesta. Bahkan God King jujur untuk kebaikan mungkin bukan pasangan mereka. Bahkan, Mereka mungkin bisa membanjiri pesta beberapa dewa. Tuan Muda, Asimilasi sudah mendekati 70 persen. Anda memiliki lebih dari 50 tahun yang tersisa, Jadi 30 persen sisanya seharusnya tidak menjadi masalah, Vermillion Bert menyatakan sambil tersenyum. Tuan Muda mengangguk, Saya tidak sabar untuk mengetahui seberapa spektakuler hasil akhirnya. Apapun yang terjadi, Saya benar-benar diberkati memiliki kalian berempat sebagai teman saya. Petik 2 Heh, Kita yang beruntung. Bahkan dengan garis keturunan kami, Kami tidak akan berada di tempat kami berada sekarang jika kami belum bertemu Anda. Memang, Bahkan binatang buas yang suci pun tidak maha kuasa. Bab 2342 banding 2342. Bagi para kultifator, Prestasi besar tidak lahir hanya dari pemberian bawaan. Pesawat surga penuh dengan jenius berbakat yang diberkahi garis keturunan yang luar biasa, Tetapi hanya sedikit yang akhirnya mencapai puncak dunia bela diri. Mengapa? Pendakiannya curam dan licin. Tidak ada yang dijamin rasa buah di atas gunung. Dunia kultifasi adalah tempat yang kejam, kejam, jalan menuju sukses yang penuh dengan kerangka. Benar, Silsila binatang buas yang suci memang memberi mereka keuntungan luar biasa, Tetapi mereka tidak akan menikmati perjalanan yang mulus tanpa tuan muda. Sebagai contoh, burung Vermillion tidak akan terlahir kembali untuk memulai, untuk mengatakan tidak ada yang mencapai alam surgawi. Adapun Long Xiaoxuan, peluang kemenangannya melawan sesepuh walkabout sekte telah sekitar 50-50 sebelum bertemu dengan Jiang Chen. Harimau astral putih mungkin menerkamnya di atas pesawat-pesawat surga saat ini, tetapi binatang suci itu bahkan mungkin belum membangkitkan kesadarannya saat itu. Dan kura-kura hitam hidup seperti petapa di pulau itu, makan, tidur, dan menunggu kematian. Dia cepat atau lambat akan menjadi budak setelah invasi iblis. Mencapai puncak, benar-benar lelucon. Tapi Jiang Chen telah melewati jalan mereka dan memberi mereka harapan, mengantar mereka ke dunia baru. Untuk satu hal, potensi mereka tidak akan tumbuh sejauh ini tanpa amaran Cludeo Fruit. Jadi beratuan muda dalam hidup mereka jauh melebihi bantuan kecil yang mereka berikan. Dia adalah dermawan mereka. Mereka hanya membayar hutang mereka, tidak lebih. Bepergian melalui pesawat telah memperluas wawasan mereka. Mereka telah melihat bakat luar biasa menghilang ke banyak dunia yang lebih besar, mungkin mati sebelum membuat nama untuk diri mereka sendiri. Binatang buas selalu merasa terikat pada Jiang Chen, tetapi lebih dari apapun, mereka melihatnya sebagai keluarga. Dengan cara ini, kehidupan berlanjut hari demi hari. Lukisan empat simbol roh sejati digantung di ruangan saat manusia dan binatang berkultivasi bersama untuk memajukan kesadaran tuan muda akan garis keturunan barunya dan menyempurnakan asimilasi. Bantuan dari empat binatang suci mengurangi separuh upaya yang diperlukan. Ketika darah dipembuluh darah mereka beresonansi dengan tuan muda, kultivasi mereka juga tumbuh. Teman-teman saya, leluhur Anda selalu terlalu bangga untuk bekerja sama menuju tujuan yang lebih besar. Silsila Anda selalu berada di belati yang saling berhadapan. Anda berempat bisa digembar-gemborkan sebagai pelopor. Faktanya, ketika Anda bekerja sebagai satu, Anda juga bisa membuat pesawat sendiri, Jiang Chen berkata sambil terkekeh. Napas binatang buas tersangkut di tenggorokan mereka. Tuan muda, maksud Anda, sama seperti Anda, suatu hari kita bisa menguasai pesawat kita sendiri. Sebagai yang termuda, kegerahan White Astral Tiger mengalahkannya terlebih dahulu. Benar, Jiang Chen menganggup dengan keyakinan. Namun, ada yang menangkap. Tanpa dia di sisi mereka, dapatkah mereka terus bekerja sama dengan itikat baik tanpa kecemburuan. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sepenuhnya mungkin di atas kertas, meskipun prosesnya akan penuh dengan kesulitan. Masalah penting adalah apakah mereka dapat menyelaraskan hati dan pikiran mereka. Tanpa Jiang Chen sebagai pendamping, persahabatan mereka tampaknya tidak mungkin meluas ke masa depan, menghilangkan semua kemungkinan tentang membangun wilayah mereka sendiri. Vermillion Bert yang paling senior dan berpengalaman, menggelengkan kepalanya setelah banyak pertimbangan. Jangan buang waktu kita mengejar Fata Morgana seperti itu. Kebanggaan yang tertanam dalam tulang kita adalah rintangan yang terlalu tinggi untuk diatasi. Kita semua mengikuti Tuan Muda, tetapi tanpa dia, akankah kita dapat melanjutkan dalam nada persaudaraan yang sama. Burung surgawi memotong langsung ke jantung masalah ini. Mereka semua berhenti sejenak, lalu tersenyum kecut, tetapi White Astral Tiger bersikeras. Kalian terlalu memikirkannya. Kenapa kita tidak bisa? Saya tidak akan pernah egois, sumpah. Petik 2 Heh, Little White, siapa yang akan menjadi alfa dunia kita? Siapa yang akan duduk di tahta Kaisar Surgawi? Tanya burung Vermillion. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang paling senior, gumam harimau itu. Aku baik-baik saja dengan itu, tetapi apakah kalian semua sangat ingin melayani sebagai pelayan saya? Anda, harimau astral putih yang mulia, Little Long, naga sejati yang agung, atau kura-kura hitam yang tiada taranya. Anda masing-masing memiliki klaim atas tahta. Kekuatan kita akan sama pada saat itu, dan kita mungkin akan meledak. Kurasa itu akan menjadi akhir dari persahabatan kita. Petik 2 Kura-kura hitam mengangguk setuju. Dia yakin mereka tidak akan lagi bisa berbagi harta dan kesengsaraan jika itu terjadi. Percaya sebaliknya adalah hayalan. Kekuasaan rusak. Mereka pasti akan mendengar lagu sirenenya, dan kepribadian mereka pada akhirnya akan terpelintir oleh ambisi mereka. Mereka akan berubah dari teman dada menjadi musuh yang pahit. Mari kita dengan damai membantu Tuan Muda Chen sebagai gantinya. Selama dia bisa membuat pesawat baru dan menjadi kaisar selestial, kita akan menikmati semua kekayaan dan ketenaran yang pernah kita impikan. Kenapa kita harus repot sendiri? Long Xiaoxuan tiba-tiba melamar. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih aman dan lebih dapat diandalkan untuk mengikutinya daripada menjelajah sendiri. Petik 2 Haha, ayo lakukan itu. Saya pendukungnya yang paling setia. The White Astral Tiger terkikik. Semangatnya tidak lebih dari impulsif pemuda. Dia terlalu berpikiran sederhana untuk mendambakan kekuasaan. Burung Vermillion mengangguk. Memang, kami sudah diberkati telah sejauh ini. Tidak perlu bagi kita untuk selalu menginginkan lebih. Saya tidak berpikir apa yang nasib miliki bagi kita. Petik 2 Kamu benar. Ini juga akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk membantu Tuan Muda membangun pesawat yang kuat. Kura-kura hitam tidak pernah menjadi satu untuk aspirasi besar. Mereka berempat akhirnya datang ke sudut pandang ini. Bab 2343 banding 2343. Di tepi Heavenly Crimson Lake, energi roh bukan masalah bagi Jiang Chen, tidak seperti Han Suang tertentu. Sekte-sekte yang cantik dan biasanya bersemangat baru-baru ini menjadi semakin misterius. Jiang Huan sedang pergi hampir sepanjang tahun, sehingga Tuan Muda tidak punya pilihan selain secara pribadi mengawasi dia untuk mencegahnya keluar dari batas dan menarik kemarahan dewa itu. Tidak peduli rencananya, rencananya sendiri yang pertama dan terutama. Bahkan dia tidak diizinkan mengganggu mereka. Dia ingin menghabiskan enam dasa warsa berikutnya dengan damai, hingga awal konferensi Gatking. Apapun yang tidak terduga mungkin merupakan penghalang jalan. Dia perlu mencari alternatif jika dia kehilangan haknya untuk menghadiri konferensi, yang akan memerlukan gangguan yang tidak disukai yang merusak ambisinya. Oleh karena itu, sibuk atau tidak, dia mengawasi istrinya agar tiba-tiba wanita itu melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tentu saja, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah target pengawasan. Adapun Penatua G dan Su, kepala mereka bengkak tak terkendali setelah menjadi salah satu dari lima sekte terbesar di Crimson Waters. Mereka kadang-kadang berjalan mondar-mandir, membuat masalah yang harus dibersihkan sekte sesudahnya. Itu cukup sakit kepala untuk Han Suang. Kadang-kadang, keinginan untuk memberi kedua orang ini pukulan keras hampir mustahil untuk dilawan. Peringatan berulang-ulangnya untuk tetap rendah mulai perlahan-lahan mulai dilakukan dengan kedua tetua, tetapi keturunan, murid, dan kaum perempuan, mabuk karena ketenaran yang baru mereka temukan, sering menimbulkan masalah. Harus berurusan dengan masalah ini sekali setiap beberapa hari adalah gangguan yang sangat besar. Suatu hari, dia akhirnya menguasai Jiang Chen dan langsung mengejar. Penatua Zen Junior, saya bertemu penghalang jalan dalam kultivasi saya beberapa hari yang lalu dan harus pergi ke pengasingan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, hal itu mungkin memiliki dampak jangka panjang. Anda akan bertanggung jawab saat saya pergi. Mengawasi Penatua Su dan Penatua G. Mereka telah menyebabkan saya tanpa akhir masalah akhir-akhir ini. Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan kayu, berapa lama pengasinganmu akan berlangsung? Seminggu? Setengah tahun? Mohon tanyakan kepada orang lain apakah lebih dari sebulan. Petik 2. Mencoba mengabaikan tanggung jawab Anda dan melepaskan kentang panas. Saya tidak cukup bodoh untuk menerima cerita Anda. Hansuang terkikik, riak glamor di matanya. Penatua Zen Junior, Anda adalah senior dari sekte kami. Saya membiarkan Anda mengambil alih kendali karena saya pikir Anda siap untuk itu. Tidakkah Anda ingin membuktikan diri jika ada peluang di masa depan? Saya mungkin bersemangat tinggi suatu hari, dan menemukan Anda sangat menyenangkan mata. Siapa yang tahu jika saya tidak akan mempromosikan Anda menjadi wakil sekte saat itu? Tidak tertarik, saya puas menjadi Penatua, Jiang Chen terkekeh. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan, tidak peduli tipu musikmu. Tapi Hansuang tidak bingung. Dia tidak berharap dia menyerah begitu mudah. Sambil tersenyum, dia bersandar padanya, duduk di sampingnya, dan dengan lembut mengayun ke bahunya. Disengaja atau tidak, dua bukit lembutnya bergesekan dengannya. Penatua Zen Junior, Anda sudah bergabung dengan kami untuk beberapa waktu, bukan? Saya tidak pernah meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda, jadi apakah Anda tega untuk mengatakan tidak pada saya kali ini? Saya benar-benar harus pergi ke pengasingan. Saya tidak meminta bulan, itu tidak lain hanyalah rutinitas sehari-hari. Salahkan pamanmu karena pergi. Dia akan menjadi pilihan pertama saya. Kepalanya hampir menyentuh kepalanya ketika dia memohon dengan suara lembut, seperti seorang saudara perempuan yang membuju adiknya. Napasnya berbau seperti anggrek. Tapi Jiang Chen tetap tuli atas permintaannya. Dalam semua kejujuran, orang lain akan lama menyerah pada serangan semacam itu. Namun, kejernihan bersinar di hatinya, tekad tidak tergoyahkan. Han Suang gelisah-gelisah ketika dia melihat dia tidak bisa mengalah padanya. Penatua Zen Junior, ada apa denganmu? Dia berdiri dan meletakkan tangannya di pinggul. Jika persuasi lembut tidak berhasil, ia tampaknya siap untuk mengambil jalan yang lebih sulit. Jiang Chen terkekeh. He he, sek mistres, aku masih muda, jadi jangan menakuti aku. Apa yang Anda katakan masalah Anda? Anda bisa memberi tahu saya. Saya memiliki beberapa wawasan ketika berkultivasi, Anda tahu. Mungkin saya bisa mengetahuinya untuk Anda, dan kemudian Anda tidak perlu mengasingkan diri lagi. Bagaimana sekte kami membuat langkah raksasa menuju menjadi faksi puncak tanpa Anda di pucuk pimpinan? Melihat wajahnya yang benar-benar bersinar dengan tulus, Han Suang gatal untuk membanting tinju ke hidungnya. Bagaimana dia bisa gagal melihat anak itu melakukan suatu tindakan? Keduanya berselisih, berbicara dalam lingkaran tanpa pemenang yang jelas. Dengan sedikit kecewa, dia duduk dengan kesal, memelototi tuan muda itu seolah siap untuk berhembus. Penatua Zen Junior, apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda membantu? Dia akhirnya memilih untuk mencoba lagi negosiasi damai. Sekte mistres, jangan lihat aku seperti itu. Orang mungkin berpikir kamu ingin memakanku. Jiang Chen terus menggoda, semakin geli. Kecil, bahkan tidak pergi ke sana. Saya sekte Anda dan kakak perempuan Anda. Biarpun kamu menginginkanku, aku bukan tipe itu. Han Suang memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan wajah lurus, tapi aku terbuka untuk kondisi lain. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan bibirnya, tapi aku pikir itu hal yang paling kamu inginkan. Sepertinya saya salah membaca niat Anda, nyonya. Petik 2. Mata Han Suang melembut saat dia memerah. Kecil, sepertinya kamu sudah lama menatapku. Ini salahmu karena biasanya bersikap begitu tegang. Sejujurnya, saya juga menikmati kebersamaan Anda, tetapi jika Anda benar-benar ingin bersama saya, Anda harus melamar secara resmi. Saya tidak semudah yang Anda pikirkan. Petik 2. Jiang Chen membeku. Apakah dia tulus, atau itu akal-akalan lain? Sambil tersenyum, dia menatap penuh arti ke matanya. Sekte Mistres, kurasa kita harus saling mengenal lebih baik, tiba-tiba dia berkata. Bagaimana? Han Suang masih terlihat seperti gadis yang menawan dan lembut. Apakah kamu mendatangi saya? Saya pernah bertunangan, tapi pada dasarnya saya seorang gadis. Ini bukan topik yang cocok selarut ini, kan? Petik 2. Jiang Chen akhirnya yakin dia masih bermain akting. Tentu saja yang ini tidak akan pernah. Saya menyinggung petualangan Anda ke danau. Jika Anda membuat rencana supremasi besar, mengapa Anda tidak membagikannya kepada saya? Dua kepala lebih baik daripada satu. Petik 2. Bab 2344 banding 2344. Kemerahan di pipi Han Suang langsung lenyap. Berat dan kewaspadaan tertentu justru muncul. Mata berbentuk Phoenix menyipit saat dia menatap pemuda itu, mencoba melihat menembusnya. Tapi tidak peduli seberapa tajam tatapannya, dia tetap sama sekali tidak terganggu, tekat kuatnya kebal terhadap taktik intimidasi seperti itu. Setelah beberapa saat, napas panjang akhirnya keluar dari bibirnya. Penatua Zen Junior, apakah Anda benar-benar mau meletakkan kartu Anda di atas meja? Katakan padaku, mengapa kamu dan pamanmu bergabung dengan sekte kami? Jangan membuatku bosan dengan alasan lama yang sama. Kita berdua tahu itu bohong. Petik 2. Setelah berkali-kali berputar, mereka berputar kembali ke percakapan mereka sebelumnya. Jiang Chen mendesah pelan. Sekte Mistres Han, Anda pergi dua malam yang lalu ke lahan terlarang danau. Itu di luar yurisdiksi kami. Maukah Anda menjelaskannya? Petik 2. Dia menjawab dengan ekspresi dingin, apakah Anda membuntuti saya? Itu sangat tidak terduga. Dia memang pergi secara rahasia, tetapi dia memastikan tidak ada yang dibayangi. Dia selalu yakin dengan kemampuannya untuk menutupi jejaknya. Memikirkan pemuda itu telah menghindari kewaspadaannya. Keraguan yang tiba-tiba mengaburkan pikirannya. Permusuhan yang belum pernah terjadi bahkan muncul dari lubuk hatinya. Tapi dia dengan cepat menepisnya. Dia bukan orang asing untuk membungkam orang dengan paksa, tetapi dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri untuk mengangkat tangan ke arahnya. Selain itu, dia tidak yakin tentang peluangnya. Tidak ketika dia menunjukkan dia bisa mengikutinya tanpa terlihat. Jiang Chen merasakan perubahan menit dalam sikapnya. Dia mengira mereka meledak dalam permusuhan terbuka ketika dia merasakan niatnya yang membunuh, tetapi haus darah hilang begitu itu muncul. Tergoda untuk membungkamku selamanya. Dia tersenyum, tampak tidak peduli. Han Suang yang heran menatapnya, hawa dingin membasahi punggungnya. Apakah dia membacanya seperti buku terbuka? Apakah dia memiliki semacam kemampuan membaca pikiran? Eh, aku tahu kamu tidak sesedih itu. Jiang Chen tersenyum lagi. Tolong percayalah padaku, aku tidak akan menanggung niat burukmu. Petik 2. Apakah kamu yakin? Lalu mengapa kamu mengikuti saya? Gerutunya. Tiba-tiba, dia merasa keluar dari kedalamannya. Percakapan mulai menjauh darinya. Lawannya mungkin masih muda, tapi dia benar-benar jenius yang menyimpang. Di Vien Star, dia bisa dengan mudah bermain-main dengan Penatua Su dan Ge, tetapi zensi adalah cerita lain sama sekali. Dia tidak pernah bisa membaca tentang keponakan atau pamannya, sementara mereka perlahan-lahan mendapatkan ukurannya. Apakah mereka merencanakan hal yang sama dengan saya? Dia sedikit gelisah dengan kemungkinan ini, tetapi dia segera mengabaikan emosi ini. Dia tidak bisa meninggalkan tujuannya, tidak peduli betapa mustahil rintangan yang harus dia selesaikan. Dia menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak membenci kamu atau pamanmu. Mungkin, seperti yang telah Anda katakan, kami benar-benar perlu meletakkan semuanya di tempat terbuka. Petik 2 Heh, izinkan aku memberitahumu apa yang aku pikirkan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Dari apa yang kulihat, rencanamu harus terkait dengan Heavenly Crimson Lake. Apakah aku salah? Katakan saja kamu tidak. Han Suang mengangguk. Itu lebih seperti itu. Rencanaku tidak ada hubungannya dengan danau. Sasaran kami tidak bertentangan, jadi tidak ada yang mencegah kami melanjutkan kerja sama riang kami. Asalkan operasi pribadi tidak merusak rencana pihak lain, yaitu Bagaimana menurut Anda? Tatapannya membuat Han Suang sangat gelisah, seolah matanya berkeliaran di sekujur tubuhnya. Itu membuat kulitnya merinding. Apa yang kamu bidik, jika bukan danau? Dia memeriksa, mencoba mendarat di kakinya. Heh, sebenarnya, kami sudah memberitahumu. Kami hanya ingin berpartisipasi dalam konferensi God King. Anda dapat mengalirkan semua air dari danau untuk semua yang kami pedulikan. Tapi pertimbangkanlah, mengintip di sekitar tanah terlarang mungkin menarik perhatian dewa itu. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita saat itu. Anda akan menyeret seluruh sekte dengan Anda. Anda tidak terlalu terikat dengan Fienstar, saya tahu. Ini tidak lain hanyalah batu loncatan untuk Anda. Kami berada di kapal yang sama dalam hal itu, tetapi selama saya dan paman saya milik sekte, kami tidak ingin dinodai oleh skandal. Petik 2. Jiang Chen memberikan persyaratannya dalam hitam dan putih. Kecerobohannya akan melibatkan sekte cepat atau lambat, dan dia dengan cara yang sama. Han Suang tetap diam. Dia harus mengakui ada logika tertentu dalam argumennya. Tetapi baginya, danau adalah langkah pertama dan mendasar yang menjadi dasar seluruh rencananya. Dia tidak bisa menyerah. Dia harus terus maju, atau semua usahanya akan sia-sia. Dengan pandangan lembut, dia berkata, Penatua Zen, kamu masuk akal. Tapi danau itu terlalu penting bagiku. Saya tidak bisa menyerah. Petik 2. Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Jiang Chen menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada, jawabnya tegas. Tuan muda menganggup dalam diam, mempertimbangkan pilihannya sejenak sebelum dia menawarkan, lalu bagaimana dengan membiarkan saya masuk pada rencana Anda? Mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama. Petik 2. Heh, menurutmu aku naif itu. Han Suan tersenyum dingin. Kamu tidak percaya padaku. Jiang Chen menyeringai, Tenang. Aku tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadapmu, Sekt Mistres. Anda tahu ini juga saya. Petik 2. Mungkin tidak sebelumnya, tapi seorang pria bisa berubah. Niat manusia sulit dipahami, dan hati seorang kultifator selalu ternoda. Di Taiwan Plain, saya tidak bertanggung jawab untuk memercayai orang asing. Han Suang berpegang teguh pada keyakinannya. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Bukankah itu lingkaran setan? Apakah kita seharusnya hidup dengan kecurigaan kita dan terus saling menghalangi? Petik 2. Masalah ini juga membuat Han Suang kesal, jadi dia menjawab dengan kesal, saya mungkin percaya Anda jika Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin berpartisipasi dalam konferensi. Bagaimana kita bisa menyimpan rahasia satu sama lain jika kita bahkan tidak tahu untuk memulainya? Petik 2. Itu adalah salah satu cara untuk melakukannya, tetapi rahasia Tuhan muda mungkin menakut-nakuti sinar matahari hidup darinya. Bab 2345 banding 2345. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti jawaban. Untuk apa itu? Seringai Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak akan jujur kepada saya. Lupakan, saya tidak peduli jika rencana saya mengganggu Anda. Jika Anda merusak rencana saya, saya akan menghentikan Anda menghadiri konferensi Gatking. Petik 2. Jiang Chen memberikannya senyum tak peduli. Saya dapat menemukan cara lain untuk menghadiri konferensi bahkan tanpa sektevian star. Jika saya mengekspos Anda, Anda tidak akan pernah mendapatkan akses ke danau. Petik 2. Jika dia mau, dia bisa mencari dewa yang lebih baik dan mentega mereka. Dia masih memiliki kesempatan untuk menghadiri konferensi itu. Namun demikian, itu akan jauh lebih berisiko. Dia akan lebih cenderung menarik kecurigaan, dan akan terlihat seperti orang bodoh karena menarik trik yang belum sempurna. Han Suang, bagaimanapun, harus mempertimbangkan kemungkinan itu. Dia harus mengakui bahwa Jiang Chen benar. Dia dirugikan di sini. Memang ada cara lain untuk menghadiri konferensi. Namun rencananya, bergantung pada Heavenly Crimson Lake. Sebenarnya, danau adalah bagian yang paling penting, yang tampaknya rencananya akan berantakan. Mereka terhenti. Aku akan memberimu tawaran, Sek Mistres Han, kata Jiang Chen, memecah kesunyian. Dengarkan aku sebelum kamu mengambil keputusan. Petik 2. Han Suang membalik rambutnya yang halus dan menatap Jiang Chen. Lanjutkan. Petik 2. Saya benar-benar menawarkan bantuan saya semata-mata karena saya tidak ingin Anda memperingatkan orang-orang God King dan mengganggu rencana saya, kata Jiang Chen sengaja. Namun, kamu harus memberitahuku apa yang bisa aku lakukan untukmu. Petik 2. Kamu masih ingin aku memberitahumu rahasiaku, bukan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Anda hanya menipu saya untuk berbicara. Jiang Chen tersenyum. Aku bersumpah ke surga bahwa apapun yang kau kejar, aku tidak akan melakukan apapun untuk melemahkanmu, dan aku akan menyimpan rahasiamu. Jika saya kembali pada sumpah saya, semoga langit memukul saya. Apakah itu cukup baik untukmu? Petik 2. Sumpah surgawi adalah asuransi yang sama baiknya dengan yang lainnya. Ekspresi Han Suang santai dalam sekejap. Dia mempertimbangkan Jiang Chen dengan hati-hati, jelas bingung dengan tindakannya. Pria itu menawarkan untuk membantunya tanpa imbalan dan bahkan telah bersumpah. Fakta bahwa dia telah membuat kompromi sedemikian rupa untuk menawarkan bantuan padanya berarti dia merencanakan sesuatu yang besar juga. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk pergi ke masalah seperti itu. Han Suang tersenyum. Kursi ini telah meremehkan kekuatan keyakinan Anda, Pena Tuasen. Anda telah membuat konsesi demi konsesi. Anda mengejar sesuatu yang sama besar, bukan? Apakah saya salah membuat asumsi seperti itu? Kamu tidak salah, kata Jiang Chen dengan tenang. Apa yang saya kejar sama pentingnya bagi saya? Petik 2. Mengapa kita tidak membersihkan udara dan berbagi rencana kita? Mungkin kita akan menemukan solusi win-win. Han Suang jauh lebih santai begitu dia tahu Jiang Chen tidak bermaksud menyakitinya. Jiang Chen tersenyum tipis. Rencana saya akan dianggap keterlaluan oleh kebanyakan orang. Aku khawatir kamu akan pingsan karena ketakutan jika aku memberitahumu tentang hal itu. Petik 2. Oh, Han Suang terkekeh. Kebetulan sekali. Hal yang sama berlaku untuk rencanaku. Banyak yang pingsan jika mendengarnya juga. Kami berdua melakukan sesuatu yang sama keterlaluan, bukan? Petik 2. Jiang Chen berhenti. Dia meremehkan kepala sekte. Sangat menarik untuk bertemu dengan orang seperti dia. Dia bisa mengatakan bahwa Han Suang tidak memiliki niat buruk terhadapnya, meskipun memiliki agendanya sendiri. Selama rencana mereka tidak saling mengganggu, mereka bisa membuat semuanya berjalan lancar. Han Suang menyilangkan kakinya dan menatap Jiang Chen dengan pandangan malas. Saya pikir Anda telah membuat poin yang bagus, Penatua Zen. Saya bisa bersumpah untuk merahasiakan rencana Anda. Apapun yang Anda rencanakan, kami akan saling memberi ruang untuk melaksanakan rencana kami masing-masing. Ketika situasi membutuhkannya, kita bahkan dapat bekerja sama. Petik 2. Ada alasan bahwa wanita itu telah menjadi kepala sekte Vienstar Sekte dan mendapatkan pijakan dalam waktu singkat. Jiang Chen mempertimbangkan kelayakan kolaborasi bukannya langsung menolaknya. Jika Han Suang ternyata menjadi sekutu yang tidak bisa diandalkan, rencana terakhirnya adalah menangkapnya atau bahkan membawanya keluar. Dia kemudian bisa menemukan alasan untuk mengambil alih sekte Vienstar. Dia yakin bahwa dia akan bisa melakukan itu tanpa melibatkan dirinya. Dia masih bisa menghadiri konferensi God King itu. Jiang Chen tersenyum santai. Baiklah, kenapa kamu tidak pergi dulu? Setelah saya memastikan Anda belum berbohong tentang rencana Anda, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda masuk pada rencana saya. Petik 2. Kenapa aku harus pergi dulu? Han Suang cemberut sedih. Ladies first, jawab Jiang Chen sambil tersenyum. Maka aku harus menjadi yang pertama mendengarkan rencanamu, bukan yang pertama berbicara. Han Suang bisa jadi tidak masuk akal juga. Jiang Chen mengetuk meja dengan buku jari dan tersenyum aneh. Meskipun kamu sudah mempertimbangkan hampir semua hal, Sekt Mistres Han, ada satu hal penting yang kamu abaikan. Petik 2. Han Suang berhenti. Apa? Apakah kamu sudah mempertimbangkan situasi yang kamu alami? Jiang Chen menyeringai. Kamu ada di kediamanku. Ada seribu cara bagi saya untuk membawa Anda keluar dan mengambil alih sebagai kepala sekte. Anda tidak akan memaksa tangan bawahan ini, kan? Ekspresi Han Suang berubah keras untuk sesaat sebelum dia tersenyum cerah. Sekarang kamu sudah mengingatkanku, tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu saja? Sekte saya memiliki tempat di sini sekarang. Saya dapat menyingkirkan Anda sekarang setelah Anda melayani tujuan Anda. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk Anda, kata Jiang Chen dengan dingin. Bawahan ini memiliki kesempatan lebih baik untuk membawamu keluar daripada sebaliknya. Petik 2. Huff. Anda terlalu percaya diri. Pamanmu tidak ada di sini. Saya dapat memanggil Penatua G dan Su untuk membantu saya mengeluarkan Anda. Apakah Anda akan percaya diri? Petik 2. Jiang Chen mendengus. Kau benar-benar buruk dalam mengancam orang, Sekte Mistres. Dengarkan dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar mencoba mengintimidasiku dengan membesarkan dua badut itu? Petik 2. Penatua G dan Su. Mereka sama mengancamnya seperti lalat di mata Jiang Chen. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, Penatua Zen, tetapi apakah Anda pikir hanya Anda dan paman Anda yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Han Suang bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu menganggapku mangsa yang mudah? Jiang Chen tersenyum malas. Kami tahu kau menyembunyikan kekuatanmu, Sekte Mistres, tapi izinkan aku memberimu pengingat yang ramah, bahkan jika kau adalah dewa tingkat ke-9, kau masih akan kalah dalam pertarungan ini. Apakah Anda mempercayai saya? Tersenyum malas. Terima kasih. Herti-hersi. Terima kasih.